Jika jumlahnya kurang dari seribu, Long Chen akan berada dalam masalah besar. Paling-paling, dia hanya bisa mengurus binatang dewa tingkat ketiga. Sedangkan untuk binatang dewa tingkat keempat, dia tidak tahu apakah ada di sini. Kalaupun ada, akan sangat berbahaya bagi Long Chen untuk menghadapinya. Lagipula, meskipun mereka semua adalah binatang dewa tingkat keempat, akan ada perbedaan besar di antara mereka, seperti perbedaan antara Sumo dan Teng Long. Mari kita mulai. Sambil memegang floating blood di tangannya, dia mendorong Kiten kembali ke alam Taiksu. Long Chen diam-diam memulai perjalanan pembunuhannya di hutan yang luas. Tidak banyak orang yang mampu menemukan keberadaannya. Sebagian besar waktu, Long Chen hanyalah bayangan yang melayang. Floating blood berlalu begitu saja saat dia mengayunkan pedangnya. Ruang gelap menjadi menyilaukan karena cahaya kemasan. Mengikuti suara Dewa Neter dan Mingdi, dua sosok muncul dalam matriks teleportasi di perbendaharaan Netergat Manor. Dewa Netergat berlutut dan tidak berani mengangkat kepalanya karena dia tidak tahu seperti apa temperamen cutiangnya. Dari bawah, tanpa menggunakan kesadaran ilahinya, dia hanya bisa melihat jubah emas berkilau. Bangkit. Suara lembut dan memikat terdengar. Meskipun ramah, namun tidak menghilangkan keagungan seorang raja. Seolah-olah ada pesona magis dalam suara itu yang dapat menarik hati sanubari orang lain. Hanya beberapa kata ini saja sudah cukup untuk membuat penguasa Netergat Manor dan Mingdi merasa bahwa mereka tidak berani untuk tidak mematuhi cutiangnya. Mereka merasa bahwa dia sangat ramah, tetapi juga penuh keagungan. Akan lebih baik untuk menghujatnya. Mendengar perkataan cutiangnya, penguasa Netergat Manor dan Ming diburu-buru berdiri. Kedua tokoh kuat di Netergat Manor ini sekarang tampak agak tunduk di hadapan cutiangnya, terutama penguasa Netergat Manor. Dia adalah seorang pejuang dari Istana Kaisar Dong dan tentu saja tahu betapa mengerikannya mereka yang bisa masuk sepuluh besar peringkat bakat di Istana Kaisar Dong. Cutiangnya tidak memberikan dirinya gelar Dewa Pedang Hautian, gelar itu diberikan oleh orang lain karena kekagumannya. Ketika mendongak, dia melihat seorang pria berambut hitam panjang dan bermata hitam. Dia mengenakan jubah emas panjang, yang disulam dengan totem naga emas. Mata cutiangnya murni, dan wajahnya tajam dan tegas. Dia adalah tipe pria tampan dengan garis-garis tegas. Gambar ini selaras dengan gambaran Dewa Pedang Langit cerah cutiangnya di hati penguasa Netergat Manor. Di belakang cutiangnya ada seorang gadis muda. Dia mengenakan gaun merah tua yang indah, dan tampak seperti kupu-kupu. Dia tampak sangat manis, dan ketika dia tersenyum, ada dua lesum pipit di pipinya. Dia tidak tampak sangat tua, tetapi meskipun dia tampak manis dan imut, dia memiliki sosok yang jahat. Payudaranya terangkat tinggi, dan menempel di lengan cutiangnya. Tangannya memegang lengan cutiangnya, dan ada senyum bahagia di wajahnya. Penguasa Istana Dewa Neter dan penguasa Istana Dewa Neter tidak bisa tidak menghela nafas melihat keberuntungan cutiangnya dengan wanita. Adapun identitas gadis manis berbaju merah itu, mereka tidak tahu. Tuan muda, saya Yang Yufan, penguasa Istana Neter yang ditunjuk oleh Istana Kaisar Dong. Ini adalah komandan tertinggi pasukan Neter dari Istana Dewa Neter, Gao Yan. Penguasa Istana Dewa Neter memperkenalkan dirinya sebentar, lalu menatap gadis manis di sebelahnya dengan penuh hormat. Ia bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu, Tuan? Sebelum cutiangnya mengatakan apapun, gadis manis di sebelahnya berkata, saya Susyaudi, adik perempuan dari kakak senior cutiangnya. Saya juga murid dari Kaisar Yuan yang terhormat. Suaranya begitu merdu sehingga membuat orang-orang mati rasa. Seperti anak kecil yang sedang berbicara. Jadi, kamu juga murid Kaisar Yuan yang terhormat. Maaf karena tidak mengenalimu, kata penguasa Istana Dewa Neter dan penguasa Istana Dewa Neter dengan rendah hati. Gadis bernama Susyaudi ini diperkirakan berusia kurang dari 40 tahun. Dia baru saja dewasa, tetapi kultivasinya tidak lebih lemah dari penguasa Istana Dewa Neter, Yang Yufan. Yang Yufan dan Gao Yan diam-diam terkejut. Tampaknya dia adalah murid lain dari Kaisar Yuan yang mulia, seorang murid jenius. Jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi sosok yang kuat di Istana Kaisar Dong. Adik Su melewati kesengsaraan petir surga ke-9-2 tahun lalu, dan sudah berada di puncak tingkat ke-5 alam bela diri ilahi. Dia juga anggota keluarga Su Fenix darah dari wilayah Kerajaan Timur. Dia berbakat sejak dia masih kecil, dan merupakan jenius paling luar biasa dari keluarga Su. Keluarga Su Fenix api ungu dari Istana Dewa Neter memiliki beberapa hubungan dengan keluarganya, jadi kali ini aku membawanya ke sini. Saat Cu Tiangye mengatakan ini, dia dengan lembut melepaskan diri dari pelukan Susyaudi, dan menyingkirkan serangan di dadanya. Dia melangkah maju beberapa langkah dan berjalan keluar pintu. Melihat ke langit berbintang, dia berkata dengan suara rendah, tuanku memerintahkanku untuk mendapatkan Blood Desolation dan Nameless Combat Skill. Yang Yufan, bagaimana kabarmu? Ketika dia keluar, yang lain bergegas mengikutinya. Susyaudi melihat bahwa Cu Tiangye akan berbicara tentang bisnis, jadi dia tidak mengganggunya. Namun, dia melepaskan diri dari pelukannya, yang membuat Susyaudi sedikit tidak senang. Dia cemberut dan berdiri di samping. Penguasa Istana Dewa Neter merasa sedikit takut, lalu dia menceritakan semuanya kepada Cu Tiangye. Dasar pecundang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan wanita yang baru saja melewati Oblivion Wind Tribulation. Susyaudi sedikit marah setelah mendengar ini. Sebuah cambuk panjang berwarna merah darah muncul di tangannya, yang tampaknya terbuat dari sejenis bulu. Cambuk panjang itu mengenai penguasa Istana Dewa Neter. Meskipun dia telah melewati kesengsaraan Guntur Surga Kesembilan, luka berdarah masih tertinggal di tubuhnya, dan lukanya sulit disembuhkan. Darah menyembur keluar. Penguasa Istana Dewa Neter mendengus, dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kupu-kupu kecil, Cu Tiangye mengingatkan, sedikit tidak senang. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Susyaudi menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah. Cu Tiangye tidak tahu harus berbuat apa dengannya, jadi dia tersenyum tak berdaya dan berkata kepada penguasa Istana Dewa Neter, pria kecil bernama Longchen itu, apakah dia sudah melarikan diri? Dari apa yang kau katakan, dia adalah pria yang menghargai persahabatan. Namun, biksu itu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Meskipun Yesuan telah melarikan diri, keluarga Ye terlalu besar. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Ye, dia akan kembali. Besok, kau pergi dan bunuh semua orang di keluarga Ye, lalu gantung mayat mereka di gerbang kota. Ya, penguasa Istana Dewa Neter dan Ming dimengangguk. Mereka semua terkesiap dalam hati. Cu Tiangye ini, meskipun dia tampak hangat dan ramah, sebenarnya sangat jernih dalam pikirannya dan tegas dalam tindakannya. Dia telah membuat keputusannya dalam sekejap, menggunakan klan Ye untuk memancing Yesuan keluar, dan kemudian menggunakan Yesuan untuk memancing Longchen keluar. Itu adalah rencana yang sempurna. Klan Ye telah berada di Istana Neraka yang tenang untuk waktu yang lama, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa hanya karena satu kalimat dari Cu Tiangye, mereka akan musnah. Sudah malam. Yang Yufan, di mana tempat tinggalmu? Tanya Cu Tiangye. Sudah selesai. Silakan ikuti saya. Penguasa Istana Dewa Neter telah menghabiskan banyak upaya untuk menyambut kedua setan kecil ini. Dia telah membangun istana paling mewah di kota untuk mereka. Luasnya lebih dari 10.000 meter persegi, dan ada lebih dari seribu pelayan di istana hanya untuk melayani mereka berdua. Setelah semua pengaturan dilakukan, Cu Tiangye telah mengirim mereka untuk berurusan dengan keluarga Ye. Kakak senior, kamu harus berjanji satu hal padaku. Susiaudi memeluk lengan Cu Tiangye dan mengusap payudaranya ke tubuh Cu Tiangye. Suaranya manis, dan ekspresinya begitu manis sehingga tidak ada yang tega mengatakan tidak. Ada apa? Cu Tiangye mengerutkan kening, tetapi dia segera santai dan bertanya. Aku hanya akan memberitahumu jika kau berjanji padaku. Huh! Susiaudi berkata sambil cemberut. Baiklah! Cu Tiangye mengangguk. Yah! Hei hei! Saat Yesuan itu datang, aku ingin menghajarnya. Ku dengar dia punya sesuatu yang disebut Neter Royal Armor. Itu sangat kuat. Aku ingin dia merasakan kekuatanku, kata Susiaudi sambil mengepalkan tinjunya. Jangan pukul dia sampai mati, kata Cu Tiangye sambil melambaikan tangannya. Tentu saja. Aku tahu kau ingin gadis itu menarik perhatian makhluk bernama Chen. Dia berada di tingkat pertama alam bela diri ilahi. Dia bisa dibunuh dengan sekali hembusan napas. Sungguh rapuh, kata Susiaudi sambil tersenyum manis. Baiklah, hari sudah malam. Sebaiknya kau kembali. Kita lihat saja bagaimana keadaan yang Yufan besok pagi. Cu Tiangye tidak terbiasa dengan sikap Susiaudi yang terus menempel padanya. Susiaudi merasa dirugikan. Kakak senior, jarang sekali kita bisa keluar sendirian. Biarkan aku menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Saat kamu berada di Istana Kaisar dong, kamu berlatih setiap hari. Jarang sekali ada kesempatan seperti ini. Aku. Saat berbicara, Susiaudi merasa sangat bersalah hingga hampir menangis. Dia tampak sangat menyedihkan. Cu Tiangye ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, terserah kamu. Tapi meskipun kita keluar, kita tidak bisa menunda latihan kita. Mengerti? Lelaki tua yang membosankan. Susiaudi melompat ke girangan, payudaranya membusung. Melihat Cu Tiangye menatap dadanya, Susiaudi tersipu malu. Apa yang kau lihat? Kau menyebalkan sekali. Susiaudi menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Cu Tiangye tidak banyak bicara. Ia duduk di kursi batu lebar di sebelahnya dan menatap cahaya bintang di langit. Susiaudi duduk di sebelahnya. Melihat pemuda itu, ia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti beberapa kali. Keesokan harinya, kecuali mereka yang berhasil melarikan diri, semua prajurit di atas tingkat kedua alam bela diri ilahi dibunuh secara brutal. Mayat mereka digantung di gerbang kota prefektur. Semua orang membicarakannya, dan berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh Serene Hell Mansion. Ye Sizi dan Teng Long termasuk di antara mereka. Pada saat yang sama, Long Chen melakukan pembantaian di hutan daerah hantu. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia tidak menyangka Istana Kaisar Dong akan bereaksi seperti ini. Dia mengira hal itu tidak akan memengaruhi kehidupan Yesuan, tetapi ternyata itu terjadi. Long Chen menyarungkan pedangnya. Binatang buas tingkat dewa kelas tiga lainnya telah mati di tangannya. Long Chen mengumpulkan jiwa binatang buas dan juga esensi darahnya. Setiap binatang buas sangat penting bagi Long Chen. Aku tidak menyangka binatang ilahi begitu padat di hutan daerah hantu. Sepertinya tidak akan sulit untuk mendapatkan seribu dari mereka. Long Chen pergi dengan hati-hati. Melihat ke kedalaman hutan daerah hantu, ada binatang ilahi raksasa yang sangat ganas, atau lebih tepatnya, binatang hantu. Meskipun dia jauh, dia tidak bisa menghilangkan perasaan berdenyut itu. 2012 Di tengah-tengah pembunuhan itu, waktu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu. Hutan wilayah hantu berada di bawah kendali penuh penguasa super, naga mayat hantu iblis. Namun, ia tidak menyadari bahwa bawahannya diam-diam berkurang. Gerakan pembunuh itu terlalu ringan dan terlalu cepat. Naga mayat hantu iblis menghabiskan sebagian besar waktunya dalam tidur nyenyak. Kematian binatang hantu alam ilahi tingkat 3 sama sekali tidak membangkitkan kewaspadaannya. Di tengah hutan daerah hantu, selain Longchen, ada pemburu lainnya. Barang-barang berharga dari binatang buas alam dewa tingkat 3 dapat dijual kepada para pejuang di alam bela diri dewa selama ratusan tahun. Barang-barang itu sangat berharga. Longchen selalu mendapatkan uang dengan sangat cepat. Misalnya, sekarang dia memiliki lebih dari 30 ribu permata dewa, dan kekayaannya sebanding dengan seorang pejuang di alam bela diri dewa tingkat 8. Barang-barang Yewushang pada dasarnya ada di sakunya. Di antara para pemburu binatang buas lainnya, ada banyak ahli. Bagaimanapun, hutan daerah hantu adalah tempat berkumpulnya binatang buas terbesar di Istana Api Hijau. Itu adalah tempat yang paling berbahaya. Mereka yang ingin mengambil risiko akan memilih tempat ini. Pada saat ini, ada tiga prajurit yang menatap binatang buas yang sangat ganas. Ketiga prajurit ini semuanya berusia setengah baya, jelas berasal dari pasukan yang sama. Kekuatan mereka tidak rendah, mereka semua adalah prajurit di tingkat ketiga alam bela diri dewa. Tentu saja, mereka baru saja memasuki alam tersebut. Ketiganya tampak mirip, jadi mereka mungkin berasal dari keluarga yang sama. Jika Longchen tinggal di Green Flame Mansion, dia akan tahu nama mereka. Mereka adalah tiga bersaudara dari keluarga Kian, yang dikenal sebagai tiga saudara pemburu iblis. Tingkat ketiga alam bela diri dewa telah mengembangkan indera ilahi. Meskipun hanya dalam jarak 100 meter, mereka masih dapat mendeteksi pergerakan target mereka. Dia sedang tidur. Ini kesempatan yang bagus. Kami telah mengintai selama dua tahun dan bersiap menghadapi naga iblis berlengan delapan ini. Kali ini, kami tidak boleh gagal. Naga iblis bercakar delapan itu ditutupi sisik. Kalian harus berhati-hati dengan ekornya. Jika kita tersapu olehnya, kurasa seluruh tubuh kita akan meledak dan berubah menjadi daging cincang. Tubuh fisik binatang buas ini benar-benar terlalu kuat, puluhan kali lebih kuat dari kita. Meskipun energi iblisnya lebih rendah dari esensi ilahi kita, jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan kehilangan nyawa. Semua orang, cobalah untuk tidak mendekatinya. Begitulah ganasnya binatang buas. Tubuh mereka sangat kuat, sebanding dengan keterampilan bertarung penyempurnaan tubuh super kita. Meskipun naga iblis berlengan delapan ini hanya tingkat dewa tingkat tiga, hanya seorang seniman bela diri yang telah mengembangkan keterampilan bertarung penyempurnaan tubuh tingkat dewa tingkat lima yang dapat menahannya. Untungnya, tubuh naga iblis berlengan delapan tidak terkorosi oleh aura mayat ular mayat iblis hantu. Kalau tidak, harganya setidaknya setengahnya. Cukup, saudara-saudara. Berusahalah sebaik-baiknya. Ketiganya melayang ringan di udara, menahan nafas dan menyembunyikan gerakan mereka saat mereka maju dengan tenang. Di tempat seperti hutan domain mengerikan, pohon-pohon itu setidaknya setinggi beberapa ratus meter. Setiap pohon adalah monster yang sangat besar. Bahkan batang pohon di depan mereka tampak seperti tembok. Mereka bertiga berpindah dari satu batang pohon ke batang pohon lainnya. Sebuah danau muncul di depan mereka. Danau itu berwarna hitam dan tampak seperti rawa. Naga iblis berlengan delapan sedang beristirahat di danau besar itu. Yang disebut naga iblis berlengan delapan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan naga dewa. Ia hanyalah seekor buaya raksasa. Ia sangat ganas dan memiliki tubuh fisik yang kuat. Setiap manusia atau binatang yang mendekatinya akan langsung ditelan ke dalam perutnya. Ia sangat mengerikan. Selain itu, penampilannya sedikit mirip dengan naga. Itulah sebabnya ia disebut naga iblis berlengan delapan. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun mendekatinya. Danau di depan mereka beriak. Ini adalah danau tak berujung di tengah hutan. Banyak pohon tumbuh langsung dari danau. Permukaan danau ditutupi dengan dedaunan. Danau itu sangat kotor, dan ada bau busuk yang keluar darinya. Tersebar. Ketiganya mengepung naga iblis berlengan delapan dari tiga arah yang berbeda. Melalui indera ketuhanan mereka, mereka sudah bisa merasakan keberadaan naga iblis berlengan delapan yang sangat besar. Binatang buas sangat peka terhadap indera ketuhanan. Ketika ketiganya merasakan naga iblis berlengan delapan dengan indera ketuhanan mereka, naga iblis berlengan delapan juga menemukan mereka. Tiba-tiba, seluruh danau mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dengan ledakan keras, seluruh permukaan danau berguncang hebat. Air danau melesat ke langit, seolah-olah semua air di danau telah menghilang dalam sekejap. Seekor buaya raksasa yang panjangnya sekitar 10 meter muncul di depan mereka. Sebagian besar binatang buas memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk tubuh mereka dengan bebas. Tubuh mereka sangat besar, seperti hiu darah bertanduk emas. Meskipun hanya peringkat dewa tingkat satu, tubuhnya sangat besar. Tubuh asli naga iblis berlengan delapan ini juga besar. Namun, ketika tubuhnya menyusut, itu berarti kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya. Setelah mengecilkan tubuhnya yang besar hingga hanya 10 meter panjangnya, tubuh naga iblis berlengan delapan menjadi sangat padat. Kekuatan yang dapat dilepaskannya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh manusia. Inilah perbedaan antara manusia dan ras iblis. Tidak peduli kapan, tubuh ras iblis akan selalu lebih kuat daripada manusia pada level yang sama. Di antara ras iblis, orang-orang dari wilayah Kekaisaran Roh Pedang umumnya memiliki pemahaman transcendent tentang dao pedang. Di antara seniman bela diri pedang dan kultifator biasa pada level yang sama, seniman bela diri pedang masih lebih kuat. Akan tetapi, orang-orang di domen Kekaisaran Beladiri sejati pada umumnya memiliki tingkat kultifasi yang lebih tinggi. Ini adalah situasi di tiga wilayah Kekaisaran Besar. Tiga wilayah Kekaisaran Besar saling bersaing ketat, dan yang terkuat mungkin adalah wilayah Kekaisaran Desolate. Itu karena ada terlalu banyak binatang iblis di wilayah Kekaisaran Desolate. Ada ribuan atau bahkan jutaan binatang iblis. Naga iblis berlengan delapan di depan mereka tampak seperti buaya raksasa, tetapi juga tampak seperti naga banjir. Ia memiliki tanduk tebal dan tajam di kepalanya. Kulitnya yang hitam ditutupi sisik hitam. Ia tampak agung. Sekilas, dapat dilihat bahwa pedang dan golok biasa tidak dapat menembusnya. Pada saat yang sama, ada delapan lengan tebal dan kuat di kedua sisi naga iblis berlengan delapan. Masing-masing lengan memiliki cakar yang tajam. Mereka berwarna hitam dan memancarkan cahaya hitam yang mengalir. Ketiga bersaudara pemburu iblis terkejut ketika mereka melihat ini. Mendesis. Naga iblis berlengan delapan itu menatap tajam ke arah orang-orang yang telah mengganggu mereka. Matanya berwarna merah darah dan ki darah yang pekat keluar dari tubuhnya. Gemuruh. Kekuatan dahsyat itu menciptakan serangkaian ledakan di sekitarnya. Menyerang. Meskipun ketiga ahli itu tidak sebanding dengan naga iblis berlengan delapan dalam hal kekuatan fisik, mereka masih berada di level ketiga alam bela diri ilahi. Mereka telah memahami prinsip kesatuan surga dan manusia. Setiap gerakan yang mereka lakukan dapat menggerakkan kekuatan surga dan bumi. Pada saat ini, mereka meluncurkan operasi yang telah mereka rencanakan sejak lama. Naga iblis bercakar delapan jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Gelombang suara yang dihasilkannya cukup untuk membuat pohon-pohon besar di sekitarnya tumbang. Mereka bertiga memulai pertarungan sengit dengan naga iblis bercakar delapan. Mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Hutan besar itu jatuh ke tanah satu per satu. Delapan lengan naga iblis bercakar delapan menjadi penyebab kehancuran. Dalam waktu singkat, seluruh area itu terguncang hingga rata dengan tanah. Tubuh yang kuat sekali. Salah satu seniman bela diri memuntahkan seteguk darah saat ia terpental ke belakang. Ia telah menggunakan keterampilan ilahi tingkat dua untuk bertabrakan dengan ekor bersisik hitam milik lawannya dan benar-benar terpental ke belakang. Esensi rohnya yang sangat banyak langsung tersebar. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya tubuh monster naga bercakar delapan ini. Kaka, dua orang lainnya bergegas menolongnya. Sejauh ini, naga iblis berlengan delapan belum terkalahkan. Meskipun mereka semua berada di level ketiga alam bela diri ilahi, jarak di antara mereka masih sangat besar. Ketiganya sudah punya ide untuk mundur. Dalam pertarungan sesungguhnya, mereka menemukan bahwa tubuh naga iblis berlengan delapan jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tubuh seperti itu, terutama sisiknya, mereka tidak bisa menghancurkan material keras dan berharga seperti itu. Mundur. Ketiganya saling berpandangan dan membuat keputusan. Mereka bisa saja menghadapi naga iblis berlengan delapan lain kali, tetapi jika mereka mati, mereka akan mati. Mereka bertiga melarikan diri ke tiga arah yang berbeda. Tepat saat mereka hendak melarikan diri, mereka tiba-tiba melihat pemandangan yang membuat mereka tercengang. Mata naga iblis berlengan delapan berwarna merah darah. Ia mengejar salah satu ahli dengan liar. Namun pada saat ini, garis merah darah muncul entah dari mana. Garis darah emas itu langsung mengalir ke belakang naga iblis berlengan delapan. Dilihat dari sosoknya, ia seharusnya adalah seorang ahli manusia. Selain itu, mereka juga melihat pakaian yang dikenakan longchen. Bahaya! Karena begitu dekat dengan naga iblis berlengan delapan, orang ini hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi. Dia pasti akan mati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang. Orang itu langsung duduk di punggung naga iblis berlengan delapan, memegang dua tanduk tajam naga iblis berlengan delapan. Dia tertawa keras dan mengerahkan kekuatan. Naga iblis berlengan delapan mengeluarkan raungan. Kekuatan yang tak tertandingi langsung menekannya ke tanah. Kekuatan ini membuat naga iblis berlengan delapan ketakutan. Dia meraung dan menggunakan ekornya untuk menyapu orang di punggungnya. Hati-hati! Ketiga saudara pemburu iblis itu tercengang. Namun, mereka masih terlambat selangkah. Ekor tebal naga iblis berlengan delapan masih mencambuk sosok yang kabur itu. Ledakan! Ketiganya terkejut. Mereka menduga bahwa sosok itu akan langsung dicambuk menjadi daging cincang. Namun yang membuat mereka tercengang adalah bahwa sosok itu sebenarnya tidak terluka. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia membalikkan badan dan langsung menekan kedua tanduk naga iblis berlengan delapan ke tanah. Gemuruh! Kepala besar naga iblis berlengan delapan langsung ditekan ke tanah oleh Longchen. Ekornya terangkat tinggi. Ini! Ini adalah naga iblis berlengan delapan. Ketiganya terdiam. Mulut mereka hampir terenganga. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini berdampak besar pada mereka. Hanya satu orang yang mampu menekan naga iblis berlengan delapan. Seberapa besar kekuatan yang harus dimilikinya untuk melakukan itu? Kau berani memukulku. Kau sedang mencari kematian. Sosok itu tertawa nakal dan menekan naga iblis berlengan delapan ke tanah. Naga iblis berlengan delapan mengeluarkan raungan marah. Matanya berwarna merah darah. Bagian bawah tubuhnya berjuang dengan panik, menyebabkan bumi berguncang berulang kali. Dengan kekuatannya, ia dapat menghancurkan segalanya. Namun hari ini, ia telah bertemu dengan seseorang yang membuatnya takut. 1013. Di depannya, makhluk kecil ini bagaikan binatang iblis super yang tingkatannya tak terhitung lebih tinggi darinya, membuatnya merasa kagum dan takut. Perasaan ini mirip dengan saat ia menghadapi naga jiao mayat iblis hantu. Siluet itu mengeluarkan salah satu lengannya dan meninju kepala naga iblis berlengan delapan. Seketika, sisik di kepalanya hancur total, dan potongan besar daging dan darah berceceran keluar. Ketiga penonton itu sudah lama ketakutan. Sisik yang selama ini mereka coba pecahkan dengan mudah dipatahkan oleh sosok ini. Seberapa mengerikankah kekuatan orang ini? Saat pukulan-pukulan itu menghujani, naga iblis berlengan delapan itu berjuang tanpa daya. Raungannya menjadi semakin lembut, dan semakin banyak retakan muncul di kepalanya. Mata merah darahnya dengan cepat menghilang, dan ia menatap pemuda yang sebenarnya telah menekannya dalam hal kekuatan dengan wajah penuh ketakutan. 700. Sambil memegang kepala naga iblis berlengan delapan, Long Chen melemparkan tubuhnya ke udara. Pada saat ini, naga iblis berlengan delapan masih hidup dan berusaha melarikan diri. Namun, sebuah pedang muncul di tangan orang di bawah. Zan Long. Cahaya pedang melonjak dan langsung memenggal kepala naga iblis berlengan delapan. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen langsung menghilang setelah mengumpulkan jiwa-jiwa binatang buas, meninggalkan ketiga penonton untuk melihat pemandangan pertempuran. Melihat kekacauan itu, ekspresi mereka tidak bisa berubah untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, mereka berkumpul bersama, dan hal pertama yang dikatakan salah satu dari mereka adalah, saudara-saudara, aku tidak sedang bermimpi, kan? Saya harap saya juga sedang bermimpi. Kegoncangan di hati mereka telah menenggelamkan kesadaran mereka. Dalam keadaan linglung, mereka bertiga berjalan keluar dari hutan. Naga iblis bercakar delapan sudah mati, jadi mereka harus mengubah target mereka. Untungnya, ada banyak binatang buas tingkat dewa tingkat tiga di hutan domain hantu. Dia telah mengumpulkan 700 jiwa binatang buas tingkat dewa kelas tiga, yang telah menghabiskan waktu lebih dari dua bulan. Jika dia ingin menemukan lebih banyak binatang buas tingkat dewa kelas tiga, dia harus masuk lebih dalam ke hutan tanah hantu. Namun, semakin dalam dia masuk, semakin tinggi kemungkinan untuk memberitahu naga jiao mayat setan hantu. Long Chen tidak ingin masuk, tetapi jumlah binatang buas tingkat dewa kelas tiga yang bisa dia temukan terlalu sedikit. Jika dia tidak masuk, dia tidak tahu kapan dia akan bisa menyelesaikan misi ini. Setelah mengambil keputusan, Long Chen menggertakkan giginya dan mengeluarkan 10 lapisan api hijau lagi. Api dingin semacam ini tidak berpengaruh pada tubuh Long Chen. Long Chen telah melihat api yang paling dingin, yaitu api leluhur iblis sembilan dunia bawah milik Mosya Olang. Pada saat yang sama, 300 mil jauhnya dari hutan domain mengerikan, seorang pria berjalan ke kota Dong Feng. Dia berpakaian hitam dan mengenakan jubah di atas kepalanya. Sulit untuk mengatakan seperti apa penampilannya, tetapi dia memiliki aura yang menakutkan di sekelilingnya. Orang-orang biasa tidak berani mendekatinya. Tak lama kemudian, orang itu menghilang dari pandangan semua orang. Baru setelah itu semua orang menghela nafas lega dan melanjutkan hidup mereka. Ku dengar bahwa terakhir kali Tuan Kota dan yang lainnya pergi ke hutan domain hantu, mereka benar-benar bertemu dengan iblis mayat. Kemudian, ada orang yang memegang pedang panjang berwarna merah yang membunuh iblis mayat itu. Benar sekali. Ku dengar dia masih muda. Tak disangka seorang pemuda bisa memiliki kekuatan seperti itu. Ini sungguh mengagumkan. Setelah orang itu pergi, semua orang mulai berdiskusi. Pada saat itu, di aula utama yang luas di rumah Tuan Kota, Tuan Kota Setengah Baya yang ditemui Longchen di hutan domain hantu sedang menangani masalah-masalah sepele di kota Dong Feng. Putrinya duduk di sebelahnya, bosan. Ia berkata, Ayah, aku tidak mau menikah dengan pria itu. Ku dengar dia mesum sejak kecil. Dia bukan orang baik. Kultifator setengah baya itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan tulus, dia adalah putra tertua dari klan besar di kota Dongyang. Dia memiliki status yang jauh lebih tinggi dariku. Dia sudah berada di lapisan kesembilan alam bela diri surga. Dia seorang jenius yang tak tertandingi. Dia akan menjadi orang penting di kota utama. Beruntunglah kau bahwa dia tertarik padamu. Gadis muda itu tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan orang yang kutemui di hutan domain hantu, dia sama sekali bukan seorang jenius. Tuan kota yang setengah baya itu tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam berjalan memasuki Aula Utama. Dia tampaknya menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Dia berjalan masuk dengan santai dan tidak ada yang menghentikannya. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Keluar dari sini. Gadis muda itu sangat emosional. Orang itu bersikap seolah-olah tidak mendengarnya. Dia terus berjalan hingga sampai di depan tuan kota yang sudah setengah baya. Diam! Penguasa kota yang setengah baya itu sudah bisa merasakan betapa mengerikannya orang itu. Bukannya tidak ada yang menghentikannya, tetapi mereka yang menghentikannya sudah mati. Di antara mereka ada dua orang kultifator di lapisan kedelapan alam bela diri surga, tangan kanannya. Siapakah kamu? Tanya tuan kota setengah baya itu sambil gemetar. Barulah gadis muda itu menyadari keseriusan masalah ini. Dia segera menutup mulutnya, dan matanya dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu dengan lembut menggerakkan jarinya, dan api ungu langsung menyebar, berubah menjadi telur api ungu. Telur itu benar-benar menyelimuti gadis muda itu, dan panas yang menyengat menyebabkan suhu ruangan langsung meningkat pesat. Jangan! Jangan sentuh putriku, teriak tuan kota yang sudah setengah baya itu. Jawab pertanyaanku dengan jujur dan kalian berdua akan aman. Kalau tidak, kalian berdua akan dibakar hidup-hidup. Suara itu terdengar sangat lembut dan sopan. Dia tidak menyangka orang seperti itu bisa begitu menakutkan. Penguasa kota yang setengah baya itu menyadari bahwa orang seperti itu pastilah orang yang sangat berpengaruh di kota utama, atau bahkan di kota prefektur. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Dia segera berkata, silakan bertanya. Selama aku tahu, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Kudengar kau pernah bertemu dengan seorang pemuda dengan pedang merah. Dia membunuh iblis mayat dengan serangan biasa, kan? Tanya pria itu dengan dingin. Jadi itu dia. Penguasa kota yang setengah baya itu tahu bahwa pria itu datang untuk mencari pemuda itu, dan kemungkinan besar dia datang untuk membunuhnya. Meskipun pemuda itu telah menyelamatkan hidupnya, nyawa putrinya masih di tangannya. Selain itu, waktu yang begitu lama telah berlalu. Dia bahkan tidak tahu apakah pemuda itu masih berada di hutan domain mengerikan. Karena itu, dia mengutamakan keselamatan putrinya di atas segalanya. Dia segera berkata, ya, saya bertemu dengannya. Dia membunuh iblis mayat dan menyelamatkan orang-orang di kota Dongfeng. Seniman bela diri misterius itu mencibir dan terus bertanya, jelaskan penampilannya. Seniman bela diri setengah bayah itu buru-buru menceritakan semua yang diketahuinya. Kalau begitu, pasti Longchen. Dia benar-benar melarikan diri ke hutan wilayah mengerikan di istana api hijau. Dia sangat pintar. Tapi, apakah menurutmu dia bisa lolos dari balas dendamku? Pria misterius itu tersenyum. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, dia berbalik dan pergi. Saat dia berjalan keluar pintu, angin meniuk kerudum di jubahnya. Itu adalah sumo. Bawahannya di Green Flame Mansion secara tidak sengaja mendengar berita tentang Longchen. Mereka telah mengiriminya pesan dan dia bergegas untuk mengonfirmasinya. Faktanya, dia telah mencari keberadaan Longchen sejak dia mendapatkan kembali lengannya. Senior, api ini, api umu itu masih menyala bahkan setelah sumo keluar. Oh, sumo tersenyum dingin. Setelah mencabut api umu itu, hanya tersisa mayat hangus di dalamnya. Anda, mata tuan kota setengah bayah itu hampir keluar dari rongganya. Dia bergegas menuju sumo. Dia tidak menyangka sumo begitu kejam. Setelah mengajukan pertanyaan, dia masih ingin membunuh. Semut kecil, beraninya kau melawan di hadapanku. Sumo melambaikan jarinya, dan bahkan tanpa menoleh, api umu di aula utama melilit penguasa kota setengah bayah itu, langsung melilitnya. Tak lama kemudian, tak ada suara lagi, dan saat api menghilang, yang tersisa hanyalah mayat hangus. Kau berani memotong lenganku, berani membunuh leluhur tua keluarga suku, berani merampas segalanya dariku. Longchen, ini adalah takdirmu. Melihat ke depan, di langit yang jauh, ada warna gelap. Disanalah hutan domain mengerikan berada. Sumo mencibir dan melancarkan kecepatannya. Seperti embusan angin, ia dengan cepat menuju ke arah hutan domain mengerikan. Di bawah indra keilahianku, kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Tingkat keempat alam bela diri ilahi, kesempurnaan agung alam bela diri ekstrim, bahkan mendekati tingkat kelima alam bela diri ilahi. Meskipun sumo telah menumbuhkan kembali lengannya, kemampuan bertarungnya tidak berkurang sama sekali. aktivasi, ki ilahinya yang luas berkali-kali lebih kuat daripada milik Longchen. Bahkan jika Longchen dapat mengalahkan Teng Long, dia sama sekali bukan tandingan sumo. Karena sumo sepuluh kali lebih kuat dari Teng Long. Kebencian di lenganku dan begitu banyak kebencian, aku akan mengembalikan semuanya padamu. Anak kecil, sejak kau muncul sampai sekarang, berapa banyak hal yang telah kau hancurkan untukku. Dialah yang menyelamatkan Yesuan dua kali, dan makam dewa pembantaian pun diungkap oleh Longchen. Bahkan Yesuan yang ada di tangannya pun dibawa pergi oleh Longchen. Mengenai apa yang terjadi di makam dewa pembantaian, tidak perlu disebutkan lagi. Jika aku tidak mencincangmu menjadi daging cincang, aku, sumo, bukanlah manusia. Titik-titik Di kedalaman hutan daerah mengerikan. Jika pinggiran hutan domain mengerikan itu sampai ke tempat di mana naga mayat hantu iblis berada, maka Longchen sudah berjalan tiga perempat jalan. Ada perasaan yang sangat menindas datang dari depan, seolah-olah ada hati yang besar terkubur di hutan ini. Sesekali, tanah akan berguncang, seperti detak jantung. Di udara, aura mayat yang pekat menghalangi pandangan seseorang. Meskipun saat itu siang hari, hutan wilayah mengerikan masih gelap. Pohon-pohon mengjulang tinggi ke langit, mencapai hingga seribu meter. Setiap pohon adalah raksasa sejati, menutupi langit. Di bawah pohon-pohon ini, ada aura mayat hitam di mana-mana. Bau busuk membuat Longchen mengerutkan kening. Faktanya, bahkan para ahli manusia tidak berani mendekati tempat ini. Jika mereka menyerap terlalu banyak kimayat, tubuh mereka akan membusuk secara bertahap, mereka bahkan akan menjadi zombie. Mereka akan memiliki kekuatan besar tetapi tidak memiliki kesadaran. Ini adalah gas yang dihembuskan oleh naga bangkai. Sulit membayangkan betapa besarnya makhluk mengerikan ini. 1014 Di posisi ini, ada banyak binatang buas tingkat dewa tingkat 3, dan mereka berdesakan rapat. Kecepatan berburu Longchen juga meningkat pesat, dan dia pada dasarnya dapat menemukan beberapa atau bahkan selusin dari mereka dalam sehari. Sebagian besar binatang buas tingkat dewa tingkat 3 bukanlah tandingannya, dan Longchen dapat dengan mudah berhasil. Tentu saja, karena kimayat yang kuat, binatang buas di sini telah berubah menjadi binatang hantu. Dibandingkan dengan binatang buas, binatang hantu lebih ganas, tetapi mereka seperti hantu dan sama sekali tidak takut mati. Selama mereka belum sepenuhnya mati, mereka memiliki kekuatan untuk membalas, dan sangat sulit untuk dihadapi. Mereka benar-benar seperti mesin tempur. Seribu jiwa binatang akhirnya berhasil dikumpulkan. Selama kurun waktu ini, Longchen sangat lelah, tetapi untungnya, ia tetap menyelesaikan misinya pada akhirnya. Di hutan domain hantu ini, Longchen memperkirakan bahwa hanya ada beberapa ribu binatang buas setingkat ini, yang jumlahnya sudah sangat mengerikan. Kekuatan mereka secara keseluruhan telah melampaui jumlah para ahli dari Jade Flame Manor, dan mungkin saja kekuatan gabungan beberapa rumah besar akan setara dengan hutan domain hantu. Harus dikatakan bahwa ini adalah tempat yang bahkan istana Kekaisaran Timur agak takut. Namun, binatang buas dan binatang hantu yang telah kehilangan akal sehatnya telah dibunuh oleh Longchen. Di alam void besar milik Longchen, ia telah mengumpulkan sejumlah besar esensi darah binatang iblis. Ia telah memurnikan esensi darah ke tingkat yang sangat murni, dan ketika ia menggunakan kipemurnian darah, ia tidak perlu membuang kotoran sedikit demi sedikit seperti sebelumnya, yang membutuhkan banyak waktu. Ia dapat dengan cepat memulihkan esensi dewa yang dikonsumsi, dan ia juga dapat menggunakan hubungan antara alam void besar dan tubuhnya sendiri untuk mencapai tingkat di mana esensi dewanya sulit mengering. Dengan cara ini, dia akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menggunakan Scarlet Blood Heaven Wastelan. Meskipun Scarlet Blood Heaven Wastelan sangat kuat, ia juga membakar banyak uang. Berbeda dengan listrik Sol Chasing Hell, ia membakar esensi dewa. Dengan seribu jiwa binatang buas yang telah dipersiapkan, Longchen mundur dari kedalaman saat ini dan menemukan sebuah lembah yang tenang di tengah hutan domain hantu. Setelah membersihkannya sedikit, itu dapat digunakan sebagai tempat pelatihan. Selama periode waktu ini, ia telah memahami formasi pedang pembunuh dewa, dan apa yang perlu ia lakukan selanjutnya adalah berlatih dan menggunakannya. Diperlukan lebih dari seribu jiwa binatang untuk membentuk satu formasi. Kekuatan formasi pedang pembunuh dewa ini pasti sangat mengerikan. Akhirnya, tibalah saatnya, Longchen sedikit bersemangat. Menurut formasi dalam formasi pedang pembunuh dewa, ia mengatur ribuan jiwa binatang buas ke berbagai bagian lembah, membentuk formasi yang tak terlukiskan dan misterius. Pada saat ini, Longchen berdiri di tengah formasi, duduk bersilah. Ia memejamkan mata, dan jiwa pedang emas dan jiwa pedang hitam yang tersembunyi di tubuhnya diam-diam bangkit dari atas kepalanya, berputar-putar di atas kepalanya. Pembunuh dewa Dengan mata terpejam, Longchen mulai menggunakan mantra formasi pedang pembunuh dewa. Baginya, dia sudah familiar dengan mantra ini berkali-kali, dan itu seperti berjalan di taman. Longchen dapat dengan mudah memindahkan wilayah, dan dalam waktu singkat, formasi berwarna darah muncul di bawahnya. Di dalam formasi, Rune merah darah dan gambar pedang merah darah saling terkait, dan Rune melingkari pedang kecil, membentuk ketajaman yang menggetarkan jiwa. Formasi melingkar berwarna merah darah ini perlahan menyebar ke sekeliling. Setiap kali melewati jiwa binatang yang telah ditempatkan Longchen, Rune berbentuk pedang akan membungkusnya. Di dalam jiwa binatang itu, satu demi satu binatang buas meraung, mengguncang langit dan bumi, lalu mereka dilelekan oleh Rune berbentuk pedang berwarna darah, berubah menjadi Rune berbentuk binatang yang menyatu ke dalam formasi. Kemudian menyebar ke arah lain. Setelah sekitar setengah jam, formasi pedang merah darah di bawah kaki Longchen telah menyebar hingga radius seribu meter. Semua jiwa binatang telah menyatu ke dalam formasi merah darah. Pada saat ini, ribuan Rune binatang raksasa meraung di dalam formasi. Mereka mengeluarkan tekanan spiritual yang kuat. Pada saat yang sama, ada juga Rune berbentuk pedang tajam yang diselingi di dalam formasi. Mereka sangat tajam. Jiwa pedang emas dan hitam memancarkan cahaya yang cemerlang. Jiwa pedang terbelah, dan ratusan juta pedang emas kecil dan pedang hitam kecil membentuk pola Taiji pada formasi tersebut. Pedang emas dan hitam berputar dengan lembut, dan jiwa pedang yin dan yang menyatu menjadi formasi pedang pembunuh dewa. Meskipun itu adalah keterampilan pertempuran tingkat dewa tingkat 6, kemampuan pemahaman Longchen sudah cukup mencengangkan. Setelah memahaminya dalam waktu yang lama, pada akhirnya, itu menjadi wajar. Mengandalkan nyanyian yang sudah dikenalnya, Longchen berkultivasi selama total 3 hari 3 malam, dan akhirnya menguasai formasi pedang pembunuh dewa. Di bawah kendali Longchen, formasi pedang pembunuh dewa menyusut kembali, berubah menjadi formasi pedang melingkar dengan diameter 10 meter. Di dalam formasi pedang, ada lebih dari seribu rune berbentuk binatang yang menunjukkan efeknya, dan pemahaman Longchen sendiri tentang jalan pedang juga telah meningkatkan kekuatan formasi pedang pembunuh dewa sedikit demi sedikit. Rune berbentuk binatang dan rune berbentuk pedang saling terkait, dan cahaya merah darah berkedip-kedip. Formasi mendalam ini selalu berputar di bawah kaki Longchen, dan tampak tenang dan damai, tetapi dengan satu perintah dari Longchen, ia akan dapat mengaktifkan kekuatan formasi pedang, dan bersama dengan kekuatan pedang Longchen, ia akan membentuk efek yang pasti mematikan. Formasi pedang pembunuh dewa ini hampir seperti domain, dan tidak terbatas pada tanah. Dimanapun aku berada, formasi pedang pembunuh dewa akan mengikutiku, dan dalam formasi pedang pembunuh dewa milikku, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu harus menghadapi puluhan ribu serangan dariku pada saat yang bersamaan. Formasi pedang semacam ini, benar-benar keterampilan bertarung yang menantang surga. Tidak heran Yewushang mampu mengandalkan formasi pedang pembunuh dewa untuk membunuh begitu banyak orang. Di tangan Longchen, pedang ki berwarna merah darah mengembun. Seketika, di atas formasi pedang pembunuh dewa, Rune berbentuk pedang tampaknya telah dipanggil, dan dalam sekejap, puluhan ribu bilah pedang berwarna darah menusuk keluar dari formasi pedang pembunuh dewa, menyebabkan formasi pedang itu langsung berubah menjadi lautan api. Ini adalah lautan pedang. Dengan perintah lain, seekor binatang raksasa ilusi tiba-tiba merangkak keluar dari formasi pedang. Itu adalah naga iblis berlengan delapan, tetapi pada saat ini, naga iblis itu sepenuhnya terbentuk dari pedang-pedang kecil. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan meraung ke langit, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan pencegah yang besar. Ini adalah gelombang binatang buas. Tentu saja, Longchen tidak benar-benar melancarkan serangan. Jika dia melakukannya, lautan pedang akan benar-benar menjadi lautan pedang, dan meskipun hanya ada seribu binatang buas dalam gelombang binatang buas, masing-masing dari mereka sangat besar. Di bawah selubung formasi pedang pembunuh dewa, sepuluh ribu binatang buas bergegas bersama, dan pedang kim melonjak, itu bukan masalah. Akhirnya, ada jurus pembunuh yang bahkan lebih kuat dari Killing Tribulation. Akhir-akhir ini, aku bertarung dengan binatang buas, jadi sangat sulit bagiku untuk memahami dao alam bela diri dewa. Aku masih butuh waktu di jalur alam bela diri dewa tingkat pertama. Alam dewa bela diri tidak begitu mudah untuk dikultivasikan. Yang berbeda dari alam bela diri surga adalah bahwa setiap tahap alam dewa bela diri membutuhkan banyak waktu. Longchen masih perlahan-lahan menjelajahi jalan alam dewa bela diri. Aku perlu bertarung dengan para pejuang manusia, dan mereka setidaknya berada di level keempat alam bela diri dewa, pejuang seperti ini yang dapat membantuku menembus batas. Sayangnya, aku tidak dapat kembali ke istana neraka yang tenang. Dengan jurus pembunuh formasi pedang pembunuh dewa, aku masih harus menyelinap ke istana kekaisaran timur, lalu pergi ke wilayah kekaisaran barat, dan kemudian menyeberangi laut bintang yang terpecah. Tujuannya sungguh teguh tak tertandinginya. Harapan ada tepat di depannya. Pada saat ini, Longchen merasa ada sesuatu yang salah. Apakah ada yang datang? Baik itu indra ilahi atau murid iblis pemakan roh, keduanya perlu merasakan untuk mengetahuinya. Sebelumnya, Longchen tenggelam dalam keterkejutan menyelesaikan kultivasi formasi pedang pembunuh dewa, dan tidak mengamati dengan saksama murid iblis pemakan roh. Pada saat ini, kabut abu-abu melintas di matanya, dan dalam penglihatannya, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Hanya bola jiwa bela diri dewa yang muncul beberapa ratus meter di depannya. Sumo Longchen merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Sumo sebenarnya mengejarnya. Ini benar-benar di luar dugaan Longchen. Dia tidak melarikan diri. Bagi Sumo, jarak beberapa ratus meter ditempuh dalam sekejap. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah muncul di depan Longchen. Dia dengan lembut melepas jubah di kepalanya, menatap Longchen sambil tersenyum, dan berkata perlahan, hutan daerah hantu ini benar-benar besar. Meskipun aku tahu kau ada di sini, aku masih butuh waktu hampir sebulan untuk menemukanmu. Dia menoleh ke belakang Longchen dan melanjutkan, tentu saja, jika bukan karena Ghost Demon Course Dragon, aku bisa memperluas jangkauan indera ketuhananku hingga maksimal. Kalau begitu, aku pasti bisa menemukanmu lebih awal. Longchen tidak terburu-buru. Sumo pasti ada di sini untuk bertarung sampai mati. Tidak ada ketegangan. Namun hari ini, Longchen tidak takut padanya seperti sebelumnya. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda tahu saya ada di sini? Tanya Longchen. Sumo tidak menjawab. Dia menatap Longchen sambil tersenyum, menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata, kamu telah menjadi jauh lebih kuat. Sayangnya, kamu masih terlalu kurang pengalaman. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menyelamatkan orang, aku hanya akan membunuh orang. Setiap orang yang melihat penampilanku harus dibunuh. Longchen mengerti. Jadi, kelompok orang itulah yang membocorkan informasinya. Ketika pertama kali datang ke hutan daerah hantu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa dia telah melarikan diri terlalu jauh, dan pihak lain tidak akan dapat mengejarnya. Kamu telah mengingatkanku bahwa tidak akan mudah menemukanku lain kali, kata Longchen sambil tersenyum. Apakah akan ada waktu berikutnya? Sumo tertawa keras. Tentu saja Longchen memilikinya. Dirinya saat ini, dengan blood escape, berada 100 mil jauhnya. Bahkan jika Sumo berlari sampai kakinya patah, dia tidak akan mampu mengejarnya, tetapi Longchen tidak berlari. Sumo kuat, cukup kuat untuk menembus batas Longchen, tetapi lawan seperti ini bukanlah lawan yang baik, target yang baik untuk menguji formasi pedang pembunuh dewa. Larilah, aku akan mengejarmu dari belakang sampai kau memberiku skill pertempuran tanpa nama dan Scarlet Blood Heaven was talent. Ini akan menjadi permainan berburu yang sangat menyenangkan, dan dalam prosesnya, kau akan merasa putus asa. Longchen, sungguh, kau adalah orang yang paling ingin kubunuh dalam hidupku. Sumo mengjilat bibirnya dan tertawa mesum. Sungguh, setelah melihat Longchen, dia menyadari bahwa dia akan menjadi gila. Hanya dengan memikirkan perasaan mencabik-cabiknya saja, seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan segar. Jauh lebih nikmat daripada berhubungan intim. Gila! 1015 Sumo mengejarnya selama lebih dari tiga bulan dan akhirnya bertemu Longchen. Sejak kemunculan pemuda ini, lintasan hidupnya mulai menyimpang jauh. Hari ini, dia tidak punya apa-apa lagi, bahkan keluarganya telah hancur. Tentu saja, dibandingkan dengan keluarga Ye, mereka jauh lebih baik. Orang-orang dari Istana Kaisar Dong jauh lebih kejam dari yang mereka duga. Melihat Longchen tampaknya sama sekali tidak khawatir, Sumo hanya bisa berkata bahwa dia terlalu berani. Terakhir kali di aula pembantaian ilahi, aku kalah darimu dalam pertempuran kehendak dewa pembantaian. Lalu, kau pikir aku, yang berada di level keempat alam bela diri ilahi, hanya biasa-biasa saja. Melihat penghinaan di mata Longchen, Sumo tahu bahwa Longchen pasti berpikir begitu. Rasa sakit karena kehilangan lengannya adalah hal yang paling dibenci Sumo, melebihi apapun. Hingga saat ini, meskipun lengannya telah tumbuh kembali, lengannya masih belum bisa pulih sepenuhnya. Masih banyak masalah yang muncul saat ia menggunakannya. Semakin dia memikirkan lengannya, semakin marah Sumo. Dia berjalan menuju Longchen selangkah demi selangkah, dan api umum mulai mengelilingi tubuhnya. Tanpa penindasan kehendak dewa pembantaian, kisejati miliknya, yang ratusan kali lebih kuat dari Longchen, mengalir dengan gila-gilaan di tubuhnya, memberikan tekanan besar pada Longchen. Baik itu Sutian atau Sue, mereka semua berada dalam sistem yang sama dengan Sumo, tetapi momentum Sumo sendiri jauh lebih kuat daripada mereka. Dibandingkan dengan Sumo, Sutian dan yang lainnya seperti anak-anak. Api ungu di tubuh Sumo seperti Rune, melilit tubuhnya. Pada saat itu, rambutnya berubah sepenuhnya menjadi ungu, terbakar dengan ganas. Di matanya, api ungu menelan dan memuntahkan, sangat menakutkan. Sebenarnya, bukan karena Longchen tidak takut pada Sumo, tetapi karena dia memiliki kekuatan magis blood escape, dia tidak perlu khawatir. Dia ingin melihat seberapa kuat seorang pejuang di tingkat keempat alam bela diri ilahi, puncak alam bela diri ekstrim. Setahun yang lalu, saat pertama kali aku tiba di kota hantu, kau masih menjadi sosok yang kukagumi. Saat itu, aku bahkan tidak bisa mengalahkan seorang ciliark di level pertama alam bela diri ilahi, apalagi kau. Namun hari ini, aku berhadapan denganmu di sini, Longchen mendesah. Ini hanya bisa berarti bahwa kemajuannya terlalu cepat. Sumo tersenyum ganas dan berkata, apakah kau memuji dirimu sendiri? Kau hanya beruntung, itu saja. Namun, keberuntunganmu berakhir di sini. Harusku katakan bahwa kau seorang jenius, kecepatan kemajuanmu telah melampaui harapanku. Selain itu, ada hal lain yang sangat penting, yaitu, aku masih tidak mengerti mengapa kau, yang hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi, memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Karena terlahir di keluarga Su, dia telah mewarisi semua keterampilan bertarung keluarga Su. Mengenai penggalian garis keturunan Purple Fire Phoenix, dia telah mencapai kondisi yang sempurna. Lawan seperti itu masih merupakan ancaman besar bagi Longchen, yang telah menyerap sepersepuluh dari esensi darah Ancestral Dragon. Longchen hanya bisa menaruh harapannya pada Scarlet Blood Eternal Desolation dan God Slaughtering Sword Formation. Tanpa kedua warisan God of Slaughter ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan-lawannya. Bagaimanapun, Sumo adalah Sumo, seorang jenius yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Di seluruh Netherworld Mansion, kekuatan Sumo sudah terkenal. Longchen, yang baru saja tiba, hanya bisa dianggap sebagai anak sapi yang baru lahir. Di sekitar Sumo, pohon-pohon tinggi di sekitarnya mulai terbakar. Pada saat pertama, semua pohon di lembah besar itu terbakar oleh kekuatan api yang tak terlihat. Dalam radius seribu meter, tanah abu-abu yang mematikan dikosongkan, dan Longchen dan Sumo berdiri di tengah-tengah tanah itu. Longchen bisa merasakan panas yang berasal darinya. Fiu! Sumo, yang rambutnya yang umu panjang terbakar, tersenyum dan berkata, jangan takut, aku hanya menggunakan api umu nirvana untuk membakar medan perang yang layak. Apakah kau masih ingat saat kau bertarung dengan Susue? Itu adalah arena yang sangat bagus, dan banyak orang bersorak untukmu. Itu mungkin adalah saat-saatmu yang paling gemilang, dan sekarang, aku juga akan memberimu medan perang. Orang gila, Longchen merasa bahwa orang ini telah kehilangan akal sehatnya. Segala sesuatu yang terjadi baru-baru ini tampaknya merupakan pukulan besar baginya. Tunjukkan padaku kekuatan terkuatmu. Aku akan memberimu 10 tarikan napas waktu. Setelah 10 tarikan napas waktu, aku akan bergerak. Sumo tiba-tiba berhenti tersenyum, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya ke arah Longchen, memberi isyarat agar Longchen menyerangnya terlebih dahulu. Setelah 10 napas waktu, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan di bawah seranganku. Sekarang, aku akan membiarkanmu menyerang sesukamu. Biarkan aku melihat seberapa kuat serangan terkuatmu. Longchen, kau lah orang pertama yang mampu memaksaku. Sumo, ke keadaan di mana aku tidak punya apa-apa. Sumo berkata dengan dingin. Kamu adalah yang pertama, dan juga yang terakhir. Longchen memahaminya. Dalam 10 tarikan napas waktu ini, Longchen juga orang yang sombong. Ini adalah kontes, bukan injak-injak. Pada saat ini, Longchen mengulurkan jarinya sedikit, dan di tangan kanannya, tato berbentuk naga tiba-tiba muncul, mengembun menjadi pedang panjang berwarna merah darah di tangannya. Pedang panjang itu panjangnya 1,2 meter, tetapi lebarnya hanya dua jari. Bilahnya tipis dan tajam, dan di gagang pedang ada tubuh naga dewa. Pedang itu berwarna merah darah, seperti batu giok berwarna darah murni, tetapi sangat tajam. Pedang itu samar-samar memperlihatkan aura agung yang berasal dari penguasa kuno, menyebabkan Sumo sedikit mengernyit. Setiap kali dia memegang Scarlet Blood Sky, Longchen merasa bahwa dia sedang memegang Red Horn Demonic Dragon. Seolah-olah dia sedang memegang naga suci. Ini adalah langit darah merah, mula-mula dia mengerutkan kening, lalu menjadi gembira. Meskipun aku bukan seorang praktisi pedang, dengan Scarlet Blood Sky ini, serta God Sluttering Sword Formation dan Nameless Battle Skill, aku, Sumo, akan meninggalkan tempat ini jauh-jauh. Kemudian, dalam beberapa tahun, aku akan menjadi dewa kematian yang baru. Baik Scarlet Blood Sky maupun Nameless Battle Skill, keduanya merupakan harta karun legendaris yang menantang surga. Setidaknya, keduanya berada di tingkat ke-8 di Finetier. Aura kuno dan sunyi langsung menyelimuti sekelilingnya. Scarlet Blood Sky Desolation milik Longchen di tangannya terasa seperti tergantung di leher Sumo. Kamu bilang kamu akan memberiku waktu 10 tarikan napas. Ketika Longchen selesai berbicara, aura pedang besar di tubuhnya telah disiapkan. Pada saat ini, pedangki melonjak di matanya. Dengan gelombang Scarlet Blood Sky, pedangki merah darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Kesengsaraan pembunuhan sejuta orang. Ini adalah jurus terkuat Longchen selain dari formasi pedang pembantai dewa. Dalam sekejap, 100 ribu pedangki berwarna merah darah melonjak keluar, mengembun menjadi bola besar pedangki, langsung mengelilingi Sumo. Pada saat yang sama, di bawah kendali energi ilahi Longchen, kekuatan naga di dalam langit darah merah muncul kembali sekali lagi. Ini adalah kekuatan yang mirip dengan kemauan seni bela diri. Ketika Longchen menggunakannya, kemauan naga telah melampaui kemauan naga Teng Long. Bagi Sumo, serangan tiba-tiba Longchen ini merupakan kejutan besar. Pada saat itu, dia benar-benar terkena serangan itu. Jutaan niat membunuh bergemuruh di tubuhnya. Mengenai seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya, bahwa tidak mungkin baginya untuk melukai Sumo dengan mudah kali ini. Karena itu, setelah mengenai lawannya, dia segera mundur. Langit darah merah benar-benar memberimu kekuatan kemauan. Pada saat ini, kata-kata Sumo sepertinya terngiang di telinganya. Jutaan pedangki di depannya bergetar cepat, sebelum meledak. Pedangki berwarna merah darah berubah menjadi abu, dan api ungu mengembun menjadi burung finiks ungu yang membubung ke langit. Adapun Sumo, dia telah menghancurkan serangan Longchen dengan satu pukulan. Sepuluh nafas waktu telah berlalu. Sekarang giliranku. Sumo tertawa. Dia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, dia menatap Scarlet Blood Sky di tangan Longchen dengan tatapan berapi-api. Dia berkata, pelepasan kemauan terkait dengan God Martial Spirit. Kamu hanya berada di level pertama God Martial Realm, namun kamu dapat melepaskan kekuatan kemauan seperti itu. Jika aku memegang Scarlet Blood Sky ini, bukankah aku akan dapat melepaskan kekuatan yang mirip dengan kemauan dunia, jauh melampaui kemauan seni bela diri? Scarlet Blood Sky adalah harta karun yang tak tertandingi. Harta karun itu telah membangkitkan hasratnya. Sumo datang sendirian untuk mengejar Longchen. Dia telah melupakan segalanya, mencari jalan untuk terlahir kembali. Hanya Scarlet Blood Sky dan Nameles Battle Skill yang dapat membawanya terlahir kembali. Keberuntungannya sangat bagus. Dia benar-benar telah menemukan Longchen. Aku membuang-buang waktuku dengan bicara omong kosong. Baru saja, Longchen tidak menggunakan semua kekuatannya. Pada saat itu, dia sudah berdiri sejauh 300 meter dari Sumo. Petir emas menyambar di bawah kakinya, memacu kecepatan Longchen. Tatapan matanya dingin. Longchen telah memasuki kondisi bertarung. Dia bergegas menuju Sumo dengan desiran. Pembunuh naga. Pedang kekacauan. Kedua jurus ini digunakan secara berurutan. Dari segi gaya, jurus ini tidak sebagus miliaran malapetaka pembunuhan. Namun, kekuatan dan daya mematikan dari serangan ganda ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Setelah air terjun berwarna merah darah, pusaran pedangki berwarna merah darah tiba-tiba muncul. Berani menyerang. Perjuanganmu sebelum kematian. Sumo terkekeh. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi burung api ungu. Dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari Longchen, dia melesat ke arah Longchen di udara dengan desiran. Dengan satu pukulan sederhana, badai api menyerbu ke arah Longchen. Tinju Sumo menyatu dengan surga dan manusia, menyatukan kispiritual kaisar dari surga dan bumi ke dalam energi tinjunya, membentuk kekuatan domain. Seketika, serangan Longchen hancur total. Trik kecil seperti itu bisa digunakan untuk melawan Sutian dan yang lainnya. Tapi bagiku, meskipun ada semacam kekuatan kehendak naga, kendali Longchen atas kekuatan ini belum cukup matang. Kehendak seorang martialis sejati adalah seperti ini. 1016 Sumo mengejarnya selama lebih dari tiga bulan dan akhirnya bertemu Longchen. Sejak kemunculan pemuda ini, lintasan hidupnya mulai menyimpang jauh. Hari ini, dia tidak punya apa-apa lagi, bahkan keluarganya telah hancur. Tentu saja, dibandingkan dengan keluarga Ye, mereka jauh lebih baik. Orang-orang dari istana kaisar dong jauh lebih kejam dari yang mereka duga. Melihat Longchen tampaknya sama sekali tidak khawatir, Sumo hanya bisa berkata bahwa dia terlalu berani. Terakhir kali di aula pembantaian ilahi, aku kalah darimu dalam pertempuran kehendak dewa pembantaian. Lalu, kau pikir aku, yang berada di level keempat alam bela diri ilahi, hanya biasa-biasa saja. Melihat penghinaan di mata Longchen, Sumo tahu bahwa Longchen pasti berpikir begitu. Rasa sakit karena kehilangan lengannya adalah hal yang paling dibenci Sumo, melebihi apapun. Hingga saat ini, meskipun lengannya telah tumbuh kembali, lengannya masih belum bisa pulih sepenuhnya. Masih banyak masalah yang muncul saat ia menggunakannya. Semakin dia memikirkan lengannya, semakin marah Sumo. Dia berjalan menuju Longchen selangkah demi selangkah, dan api ungu mulai mengelilingi tubuhnya. Tanpa penindasan kehendak dewa pembantaian, kisejati miliknya, yang ratusan kali lebih kuat dari Longchen, mengalir dengan gila-gilaan di tubuhnya, memberikan tekanan besar pada Longchen. Baik itu Su Tian atau Su E, mereka semua berada dalam sistem yang sama dengan Sumo, tetapi momentum Sumo sendiri jauh lebih kuat daripada mereka. Dibandingkan dengan Sumo, Su Tian dan yang lainnya seperti anak-anak. Api ungu di tubuh Sumo seperti Rune, melilit tubuhnya. Pada saat itu, rambutnya berubah sepenuhnya menjadi ungu, terbakar dengan ganas. Di matanya, api ungu menelan dan memuntahkan, sangat menakutkan. Sebenarnya, bukan karena Longchen tidak takut pada Sumo, tetapi karena dia memiliki kekuatan magis blood escape, dia tidak perlu khawatir. Dia ingin melihat seberapa kuat seorang pejuang di tingkat keempat alam bela diri ilahi, puncak alam bela diri ekstrim. Setahun yang lalu, saat pertama kali aku tiba di kota hantu, kau masih menjadi sosok yang kukagumi. Saat itu, aku bahkan tidak bisa mengalahkan seorang ciliark di level pertama alam bela diri ilahi, apalagi kau. Namun hari ini, aku berhadapan denganmu di sini, Longchen mendesah. Ini hanya bisa berarti bahwa kemajuannya terlalu cepat. Sumo tersenyum ganas dan berkata, apakah kau memuji dirimu sendiri? Kau hanya beruntung, itu saja. Namun, keberuntunganmu berakhir di sini. Harusku katakan bahwa kau seorang jenius, kecepatan kemajuanmu telah melampaui harapanku. Selain itu, ada hal lain yang sangat penting, yaitu, aku masih tidak mengerti mengapa kau, yang hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi, memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Karena terlahir di keluarga Su, dia telah mewarisi semua keterampilan bertarung keluarga Su. Mengenai penggalian garis keturunan Purple Fire Phoenix, dia telah mencapai kondisi yang sempurna. Lawan seperti itu masih merupakan ancaman besar bagi Long Chen, yang telah menyerap sepersepuluh dari esensi darah Ancestral Dragon. Long Chen hanya bisa menaruh harapannya pada Scarlet Blood Eternal Desolation dan God Slaughtering Sword Formation. Tanpa kedua warisan God of Slaughter ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan-lawannya. Bagaimanapun, Sumo adalah Sumo, seorang jenius yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Di seluruh Neterward Mansion, kekuatan Sumo sudah terkenal. Long Chen, yang baru saja tiba, hanya bisa dianggap sebagai anak sapi yang baru lahir. Di sekitar Sumo, pohon-pohon tinggi di sekitarnya mulai terbakar. Pada saat pertama, semua pohon di lembah besar itu terbakar oleh kekuatan api yang tak terlihat. Dalam radius seribu meter, tanah abu-abu yang mematikan dikosongkan, dan Long Chen dan Sumo berdiri di tengah-tengah tanah itu. Long Chen bisa merasakan panas yang berasal darinya. Fiu! Sumo, yang rambutnya yang umu panjang terbakar, tersenyum dan berkata, jangan takut, aku hanya menggunakan api umu nirvana untuk membakar medan perang yang layak. Apakah kau masih ingat saat kau bertarung dengan Susue? Itu adalah arena yang sangat bagus, dan banyak orang bersorak untukmu. Itu mungkin adalah saat-saatmu yang paling gemilang, dan sekarang, aku juga akan memberimu medan perang. Orang gila. Long Chen merasa bahwa orang ini telah kehilangan akal sehatnya. Segala sesuatu yang terjadi baru-baru ini tampaknya merupakan pukulan besar baginya. Tunjukkan padaku kekuatan terkuatmu. Aku akan memberimu 10 tarikan napas waktu. Setelah 10 tarikan napas waktu, aku akan bergerak. Sumo tiba-tiba berhenti tersenyum, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya ke arah Long Chen, memberi isyarat agar Long Chen menyerangnya terlebih dahulu. Setelah 10 napas waktu, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan di bawah seranganku. Sekarang, aku akan membiarkanmu menyerang sesukamu. Biarkan aku melihat seberapa kuat serangan terkuatmu. Long Chen, kau lah orang pertama yang mampu memaksaku. Sumo, ke keadaan di mana aku tidak punya apa-apa. Sumo berkata dengan dingin. Kamu adalah yang pertama, dan juga yang terakhir. Long Chen memahaminya. Dalam 10 tarikan napas waktu ini, Long Chen juga orang yang sombong. Ini adalah kontes, bukan injak-injak. Pada saat ini, Long Chen mengulurkan jarinya sedikit, dan di tangan kanannya, tato berbentuk naga tiba-tiba muncul, mengembun menjadi pedang panjang berwarna merah darah di tangannya. Pedang panjang itu panjangnya 1,2 meter, tetapi lebarnya hanya dua jari. Bilahnya tipis dan tajam, dan di gagang pedang ada tubuh naga dewa. Pedang itu berwarna merah darah, seperti batu giok berwarna darah murni, tetapi sangat tajam. Pedang itu samar-samar memperlihatkan aura agung yang berasal dari penguasa kuno, menyebabkan Sumo sedikit mengernyit. Setiap kali dia memegang Scarlet Blood Sky, Long Chen merasa bahwa dia sedang memegang Red Horn Demonic Dragon. Seolah-olah dia sedang memegang naga suci. Ini adalah langit darah merah, mula-mula dia mengerutkan kening, lalu menjadi gembira. Meskipun aku bukan seorang praktisi pedang, dengan Scarlet Blood Sky ini, serta God Sluttering Sword Formation dan Nameless Battle Skill, aku, Sumo, akan meninggalkan tempat ini jauh-jauh. Kemudian, dalam beberapa tahun, aku akan menjadi dewa kematian yang baru. Baik Scarlet Blood Sky maupun Nameless Battle Skill, keduanya merupakan harta karun legendaris yang menantang surga. Setidaknya, keduanya berada di tingkat ke-8 di Fintir. Aura kuno dan sunyi langsung menyelimuti sekelilingnya. Scarlet Blood Sky Desolation milik Long Chen di tangannya terasa seperti tergantung di leher sumo. Kamu bilang kamu akan memberiku waktu 10 tarikan nafas. Ketika Long Chen selesai berbicara, aura pedang besar di tubuhnya telah disiapkan. Pada saat ini, pedangki melonjak di matanya. Dengan gelombang Scarlet Blood Sky, pedangki merah darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Kesengsaraan pembunuhan sejuta orang. Ini adalah jurus terkuat Long Chen selain dari formasi pedang pembantai dewa. Dalam sekejap, 100 ribu pedangki berwarna merah darah melonjak keluar, mengembun menjadi bola besar pedangki, langsung mengelilingi sumo. Pada saat yang sama, di bawah kendali energi ilahi Long Chen, kekuatan naga di dalam langit darah merah muncul kembali sekali lagi. Ini adalah kekuatan yang mirip dengan kemauan seni bela diri. Ketika Long Chen menggunakannya, kemauan naga telah melampaui kemauan naga Teng Long. Bagi sumo, serangan tiba-tiba Long Chen ini merupakan kejutan besar. Pada saat itu, dia benar-benar terkena serangan itu. Jutaan niat membunuh bergemuruh di tubuhnya. Mengenai seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya, Long Chen tidak tahu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melukai sumo dengan mudah kali ini. Karena itu, setelah mengenai lawannya, dia segera mundur. Langit darah merah benar-benar memberimu kekuatan kemauan. Pada saat ini, kata-kata sumo sepertinya terngiang di telinganya. Jutaan pedangki di depannya bergetar cepat, sebelum meledak. Pedangki berwarna merah darah berubah menjadi abu, dan api ungu mengembun menjadi burung finiks ungu yang membubung ke langit. Adapun sumo, dia telah menghancurkan serangan Long Chen dengan satu pukulan. Sepuluh napas waktu telah berlalu. Sekarang giliranku. Sumo tertawa. Dia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, dia menatap Scarlet Blood Sky di tangan Long Chen dengan tatapan berapi-api. Dia berkata, pelepasan kemauan terkait dengan God Martial Spirit. Kamu hanya berada di level pertama God Martial Realm, namun kamu dapat melepaskan kekuatan kemauan seperti itu. Jika aku memegang Scarlet Blood Sky ini, bukankah aku akan dapat melepaskan kekuatan yang mirip dengan kemauan dunia, jauh melampaui kemauan seni bela diri. Scarlet Blood Sky adalah harta karun yang tak tertandingi. Harta karun itu telah membangkitkan hasratnya. Sumo datang sendirian untuk mengejar Long Chen. Dia telah melupakan segalanya, mencari jalan untuk terlahir kembali. Hanya Scarlet Blood Sky dan Nameless Battle Skill yang dapat membawanya terlahir kembali. Keberuntungannya sangat bagus. Dia benar-benar telah menemukan Long Chen. Aku membuang-buang waktuku dengan bicara omong kosong. Baru saja, Long Chen tidak menggunakan semua kekuatannya. Pada saat itu, dia sudah berdiri sejauh 300 meter dari Sumo. Petir emas menyambar di bawah kakinya, memacu kecepatan Long Chen. Tatapan matanya dingin. Long Chen telah memasuki kondisi bertarung. Dia bergegas menuju Sumo dengan desiran. Pembunuh naga. Pedang kekacauan. Kedua jurus ini digunakan secara berurutan. Dari segi gaya, jurus ini tidak sebagus miliaran malapetaka pembunuhan. Namun, kekuatan dan daya mematikan dari serangan ganda ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Setelah air terjun berwarna merah darah, pusaran pedangki berwarna merah darah tiba-tiba muncul. Kau benar-benar berani menyerang. Perjuanganmu sebelum kematian. Sumo terkekeh. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi burung api ungu. Dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari Long Chen, dia melesat ke arah Long Chen di udara dengan desiran. Dengan satu pukulan sederhana, badai api menyerbu ke arah Long Chen. Tinju Sumo menyatu dengan surga dan manusia, menyatukan kispiritual kaisar dari surga dan bumi ke dalam energi tinjunya, membentuk kekuatan domain. Seketika, serangan Long Chen hancur total. Trik kecil seperti itu bisa digunakan untuk melawan Sutian dan yang lainnya. Tapi bagiku, meskipun ada semacam kekuatan kehendak naga, kendali Long Chen atas kekuatan ini belum cukup matang. Kehendak seorang martialis sejati adalah seperti ini. 1016. Di mata Long Chen, Sumo tampak telah berubah menjadi sosok seperti dewa. Dengan lambayan tangannya, langit dan bumi seolah runtuh. Gemuruh. Apakah ini kehendak bela diri yang lengkap? Long Chen akhirnya merasakan kekuatan ini. Itu adalah perasaan yang misterius. Pada saat ini, Long Chen sedang mengaktifkan martial emperor soul. Dari tubuh Sumo, perasaan yang sangat misterius terpancar, menyebabkan Long Chen benar-benar tenggelam dalam perasaan ini. Tentu saja, masih terlalu dini baginya untuk memahami Wheel of Martial Arts. Namun, ada banyak hal yang dapat diekstraksi dari Wheel of Martial Arts. Sambil menyerap misteri, Long Chen berubah menjadi sambaran petir emas. Meskipun kecepatannya tidak secepat lawannya, kelincahannya tidak kalah dengan lawannya. Di ruang sempit ini, kelincahan sebenarnya lebih penting daripada kecepatan. Kau cukup cepat dalam menghindar, sama seperti sifatmu yang pengecut. Tapi kau bisa menghindar sebentar, tapi bisakah kau bersembunyi selamanya? Tawa Sumo terus terdengar di sekitar Long Chen. Pukulan-pukulan yang mengandung kehendak bela diri melesat ke arah Long Chen. Long Chen hanya bisa menghindar dengan putus asa. Setiap kali ia menghindar, tinju Sumo akan menghantam tanah, menyebabkan bumi bergetar berulang-ulang. Kawah-kawah besar dan hangus akan muncul entah dari mana, dan tanah hitam hangus akan beterbangan ke langit. Di bawah pengejaran Sumo, Long Chen tampaknya berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika kau memang lemah seperti ini, maka mari kita akhiri saja. Sumo mencibir. Seperti bayangan, Long Chen tidak bisa menghindar sama sekali. Pada saat ini, Sumo tiba-tiba mempercepat langkahnya. Dia mengepalkan tangannya, dan sebuah pukulan yang mengguncang bumi melesat ke arah Long Chen. Dengan pukulan ini, api umu membentuk pusaran seperti tornado, menyapu ke arah Long Chen. Dalam sekejap, semua rute pelarian Long Chen terhalang. Pusaran api umu ini hanyalah sarana untuk memenjarakan Long Chen. Itu bukan teknik tinju yang sebenarnya. Di tengah pusaran, kekuatan yang sangat kuat bergemuruh ke arah Long Chen. Apakah itu nyata? Long Chen sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak mengerti pukulan ini, setidaknya itu adalah keterampilan pertempuran tingkat dewa tingkat 4. Jika dia terkena, Long Chen pasti akan hancur berkeping-keping. Sumo berencana membunuh Long Chen dalam satu gerakan. Namun, Long Chen jelas tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Triliun bencana pembantaian. Triliun bencana pembantaian yang sesungguhnya mengandung kekuatan kehendak naga. Long Chen menebas dengan pedangnya. Seketika, pedangki berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk bola pedangki. Di bawah kendali Long Chen, bola pedangki berubah menjadi naga suci yang mengaum. Terdiri dari pedangki berwarna merah darah yang padat, ia menangkis pukulan Sumo yang menantang surga. Hanya itu. Hancurkan. Long Chen mendengus dingin. Ia meningkatkan kekuatan pukulannya, dan triliun bencana pembantaian milik Long Chen hancur berkeping-keping. Pedangki berwarna merah darah berterbangan kemana-mana, meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tanah yang hangus. Ada ribuan dari mereka, dan masing-masing dari mereka sedalam lebih dari satu meter. Setelah menghancurkan serangan Long Chen, langkah selanjutnya adalah mengambil nyawa Long Chen. Sumo memahami Long Chen. Dia tahu bahwa jurus terkuat Long Chen adalah kalamitis of slatter milik klan Ye. Jurus ini baru saja dihancurkan. Melihat Long Chen yang sudah kehabisan akal karena serangannya, mata Sumo berkilat dengan sedikit rasa jijik. Di matanya, semua hal tentang anak ini baik, tetapi dia terlalu berani. Dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, dan dia terlalu percaya diri. Inilah alasan kematian Long Chen. Jika dia menyerbu dari awal, Sumo mungkin tidak berani mengejarnya. Bagaimanapun, itu adalah wilayah kekuasaan naga jiao mayat hantu iblis. Mati. Sumo meningkatkan kekuatan pukulannya. Diameter pusaran umum meluas hingga lebih dari 100 meter, langsung memunci ruang di sekitar Long Chen. Long Chen tidak bisa melarikan diri ke arah manapun. Tepat saat dia hendak membunuh Long Chen, Sumo menyadari bahwa Long Chen sama sekali tidak tampak takut. Sebaliknya, dia malah menunjukkan senyum dingin. Sumo terkejut. Dia menyadari bahwa anak ini mungkin punya trik lain. Dia mengangkat Scarlet Blood Eternal Desolation di tangannya. Pembunuhan Dewa. Di bawah pedang yang diayunkan Long Chen, formasi susunan berwarna darah dengan diameter lebih dari seribu meter muncul di bawah kaki Long Chen, menutupi seluruh medan perang antara dirinya dan Sumo. Formasi susunan berwarna darah itu meletus dengan cahaya tajam, garis-garis pedang kibersilangan di dalamnya, dan binatang buas besar meraum di dalamnya. Sumo tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya ada formasi susunan merah di bawah kakinya. Sebuah nama yang hikmat muncul di benaknya. Sumo benar-benar tercengang. Dia menyadari bahwa Long Chen telah berhasil mengolah formasi pedang pembunuh Dewa. Belum lagi kecepatan kultifasi yang mencengangkan ini, bahkan jika dia berhasil mengolahnya, dengan energi ilahi Long Chen saat ini, dia sebenarnya akan mampu melepaskannya. Dengan cepat, Sumo mendapatkan jawabannya. Krune berwarna darah itu naik ke tubuh Long Chen, seolah-olah Long Chen telah menyatu dengan formasi itu. Saat Long Chen bergerak, formasi pedang pembunuh Dewa berwarna merah darah juga ikut bergerak. Suara mendesing. Formasi pedang pembunuh Dewa dibentuk sebelum kedatangan Sumo. Long Chen mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap, di dalam formasi pedang pembunuh Dewa, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, mengembun menjadi bilah pedang merah darah raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter. Di dalamnya terdapat pedang ki merah darah yang padat, menyapu ke arah Sumo, ingin membelah Sumo menjadi dua. Usaran api umu itu hancur total oleh pedang Long Chen. Sungguh formasi pedang pembunuh Dewa yang mengerikan. Jurus Sumo telah hancur, dan dia telah kehilangan kesempatan untuk membunuh Long Chen. Pada saat yang sama, dia sangat merasakan pengerian formasi pedang pembunuh Dewa, kekuatan yang mengerikan telah sepenuhnya melampaui kekuatan seluruh tubuh Long Chen. Ini adalah formasi, dan formasi itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengisi kembali energi spiritual kaisar dari udara. Lebih jauh lagi, efek ini melampaui energi spiritual kaisar yang dapat dimobilisasi oleh kesatuan surga dan manusia milik Sumo. Dengan kata lain, selama Long Chen berada dalam formasi pedang pembunuh Dewa, dia akan memiliki kekuatan tak terbatas untuk dilepaskan. Sumo tahu dengan sangat jelas bahwa formasi pedang pembunuh Dewa ini adalah sesuatu yang diketahui Sumo, bahwa Su Zen telah mendapatkannya terlebih dahulu. Dalam permainan hidup dan mati terakhir, Long Chen telah selamat, dan Su Zen telah meninggal. Oleh karena itu, formasi pedang pembunuh Dewa telah jatuh ke tangan Long Chen. Memikirkan hal ini, Sumo menjadi semakin iri dengan formasi pedang pembunuh Dewa. Keterampilan bertarung sekuat itu seharusnya menjadi milikku. Yang menjawabnya adalah pedangki merah darah lainnya dari Long Chen. Pedangki ini tiba-tiba muncul di bawah kaki Sumo dan melesat keluar dengan dahsyat, hampir menembus Sumo. Selama dia berada dalam formasi pedang pembunuh Dewa, Sumo harus selalu waspada terhadap serangan semacam ini. Meskipun esensi ilahinya lebih dari seratus kali lebih kuat dari Long Chen, saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatannya sendiri dan serius menghadapi Long Chen. Aku akan membiarkanmu merasakan keajaiban formasi pedang pembunuh Dewa. Bagi Long Chen, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam jangkauan formasi pedang pembunuh Dewa, dia adalah Dewa Pedang. Long Chen bahkan tidak perlu bergerak. Dia hanya perlu berdiri di tempat dan mengacungkan pedangnya, dan dia akan mampu melepaskan semua jenis metode pembunuhan. Sungguh sayang jika hal baik seperti ini jatuh ke tanganmu. Sumo tertawa dingin, menahan rasa takut di matanya. Munculnya formasi pedang pembunuh Dewa secara bertahap membuatnya menjadi gila. Tubuh Phoenix Api Ungu Pada saat ini, Sumo akhirnya menunjukkan teknik terkuatnya. Api ungu menyala dengan ganas, seperti rambutnya, garis-garis bayangan berbentuk bulu ungu melilitnya sepenuhnya. Sepasang sayap api ungu raksasa muncul di belakangnya, menopang tubuhnya sepenuhnya, dan kecepatannya meningkat entah berapa kali lipat. Aura Sumo langsung meningkat ke titik ekstrim. Bisakah kau merasakan kekuatanku? Kau masih terlalu kurang pengalaman. Sumo tertawa dingin, sayap api di punggungnya berkelebat ringan, dan gelombang panas melesat ke arah Long Chen. Pada saat ini, Sumo terbang lebih dari 100 meter di udara, untuk sementara waktu lolos dari kekuatan formasi pedang pembunuh Dewa milik Long Chen. Dengan cara ini, kau tidak akan bisa menyentuhku. Sumo merasa dirinya pintar dan tertawa. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen, yang berada di alam bela diri ilahi, sudah lama memiliki kualifikasi untuk terbang di udara. Di bawah kakinya, dengan dia sebagai pusatnya, terdapat formasi pedang berwarna merah darah dengan diameter lebih dari 1000 meter. Ketika Long Chen terbang, Sumo sekali lagi terperangkap di dalamnya. Sungguh suatu pemborosan. Mata Sumo berkobar dengan api amarah. Pada saat ini, dia mengutuk, sayap di punggungnya berkelebat, seperti burung ungu raksasa. Semangat api ungu. Bulu-bulu ungu di tubuhnya meledak, dan puluhan ribu bulu melesat ke arah Long Chen. Ketika bulu api ungu ini digunakan, bulu itu menutupi langit dan menutupi bumi, dan berkali-kali lipat lebih kuat dari Sue dan yang lainnya. Pada akhirnya, setiap bagian bulu api ungu berevolusi menjadi burung api ungu, melepaskan miliaran teriakan tajam saat mereka terbang menuju Long Chen. Lautan pedang. Tatapan mata Long Chen tenang. Meskipun seluruh dunia dipenuhi burung api ungu, tidak ada satu pun di sekitarnya. Dengan lambayan ujung pedangnya, seluruh formasi pedang pembunuh dewa bergetar, dan jutaan pedangki meledak dari dalam, saling berdempetan, membentuk pilar pedangki dengan diameter lebih dari seribu meter. Pilar pedangki yang gila ini segera menembus semua burung api, menenggelamkan mereka sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Sue Mo tercengang. Pada saat terakhir, sayap ungu itu melilitnya sepenuhnya, dan pada saat berikutnya, dia benar-benar menghilang di lautan pedang, lenyap tanpa jejak. Dia tidak mati. Long Chen tahu bahwa meskipun formasi pedang pembunuh dewa itu kuat, dengan esensi dewa Long Chen saat ini, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Paling-paling, itu hanya bisa menyebabkan sedikit kerusakan padanya. Pada saat ini, pilar pedangki membubung ke langit, tingginya sudah lebih dari seribu meter. Jika itu bukan seorang ahli yang melampaui Long Chen, dia pada dasarnya akan mampu membunuh orang sebanyak yang berada dalam jangkauan Long Chen. Mata iblis pemakan roh berputar cepat. Ini dia. Kecepatan yang luar biasa. Harus dikatakan bahwa kekuatan laut pedang tidak terbatas. Bahkan jika Sumo dapat menahannya, dia pasti akan terluka. Namun, ketika sayap api ungu melilitnya, dia melarikan diri dari pilar pedangki Long Chen saat itu dan bergegas ke kaki Long Chen. Ya, Sumo adalah orang yang cerdas. Long Chen saat ini berada di udara, dan di atas formasi pedang pembunuh dewa adalah area yang dikuasainya, jadi bagaimana dengan dibawa formasi pedang pembunuh dewa? 1017. Kau tertipu? Haha. Sumo tertawa. Dengan kilatan Valet Flame Wings miliknya, ia tiba di kaki Long Chen. Benarkah begitu? Long Chen tersenyum. Dia menebas dengan Scarlet Blood Sky Desolation di tangannya. Pilar-pilar pedangki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah arah dan melesat ke bagian bawah formasi pedang pembunuh dewa. Dalam jangkauan formasi pedang pembunuh dewa, baik di atas maupun di bawah, semuanya berada di bawah kendali Long Chen. Pedangki yang membumbung tinggi ke langit tiba-tiba turun ke tanah, menenggelamkan Sumo sepenuhnya sekali lagi. Jutaan pedangki, masing-masing bila pedang merah darah kecil menembus tubuh Sumo dan menusup ke tanah. Sejak awal pertempuran, tanah mulai bergetar hebat. Seluruh hutan domain hantu bergetar. Meskipun Long Chen mencoba yang terbaik untuk mengendalikan serangan di tangannya, itu masih menciptakan kawah besar sedalam beberapa ratus meter di tanah dengan diameter satu kilometer. Tanah yang tak terhitung jumlahnya terendam oleh pedang Long Chen. Inilah kekuatan formasi pedang pembunuh dewa. Apakah dia mati kali ini? Laut pedang sudah menjadi serangan terkuat yang bisa dilepaskan Long Chen. Tingkat serangan ini telah mencapai puncak level keempat alam bela diri ilahi. Sayangnya, Long Chen tidak memiliki banyak yuan ilahi untuk dipulihkan. Setelah menggunakannya sekali, dia buru-buru menggunakan kipemurnian darah untuk melahap hidupnya sendiri di alam kekosongan besar. Kali ini, serangan formasi pedang pembunuh dewa setara dengan esensi darah dari selusin binatang iblis alam bela diri ilahi kelas tiga. Di bawah pemindaian mata iblis pemakan roh, Long Chen menemukan bahwa Sumo tidak mati sama sekali. Sesuai dengan harapan dari seorang ahli alam bela diri suci tingkat keempat, ahli alam bela diri puncak. Long Chen tidak bisa tidak mengagumi hal ini. Ratusan meter di bawah tanah, sebuah batu besar hancur dengan suara keras. Sumo bergegas keluar dengan wajah pucat. Wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya penuh luka. Luka pedang berwarna merah darah itu mungkin sembuh dengan cepat di bawah pengaruh pil obat. Long Chen tidak benar-benar melukai titik vitalnya. Sedikit lagi. Dia hampir bisa membunuh Sumo, kecuali dia telah mencapai puncak lapisan kiilahi pertama, tetapi dia masih sedikit jauh dari itu. Keterampilan bertarungnya bagus, tetapi orang yang menggunakannya terlalu lemah. Long Chen, kau tetap akan mati hari ini. Sambil menyeka darah dari sudut mulutnya, Sumo benar-benar tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya segera terhenti. Long Chen juga ketakutan. Keduanya melihat ke arah kedalaman hutan domain hantu pada saat yang sama. Di tempat itu, jiwa yang besar sedang bangkit. Lautan pedang Long Chen telah menyebabkan kerusakan besar pada hutan domain hantu, menyebabkan getaran besar. Pada saat ini, tanah bergetar terus-menerus. Intensitas getaran ini mirip dengan lautan pedang Long Chen. Namun, getaran ini terus-menerus. Jiao mayat hantu iblis itu tiba-tiba terbangun olehku, dan bahkan menjadi marah. Memikirkan masalah ini, Long Chen terkejut. Formasi pedang pembantai dewa terlalu kuat, dia tidak menyangka ini. Karena jiao mayat hantu iblis telah waspada dan dia tidak dapat membunuh Sumo, cara terbaik sekarang adalah melarikan diri dengan cepat. Kalau tidak, ketika jiao mayat hantu iblis datang, mereka semua akan tamat. Pada saat yang sama, pikiran Sumo juga berubah cepat. Bocah ini telah berhasil mengolah formasi pedang pembantai dewa dan juga memiliki Scarlet Blood Sky Desolation. Akan sangat sulit bagiku untuk membunuhnya. Setidaknya sebelum Ghost Demon Course jiao tiba. Aku tidak boleh kehilangan nyawaku. Memikirkan hal ini, meskipun Sumo sangat ingin membunuh Long Chen, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Pada saat ini, Long Chen menyingkirkan Scarlet Blood Sky Desolation dan berkata sambil mencibir, kamu beruntung hari ini, aku membiarkanmu lolos dari malapetaka ini. Saat kita bertemu lagi, kamu tinggal menunggu kematian. Setelah mengatakan ini, Long Chen berbalik dan pergi. Jika mereka tidak segera pergi, ketika Ghost Demon Course jiao tiba, mereka berdua akan mati tanpa mayat yang utuh. Dari guncangan bumi, dapat dilihat betapa kuatnya Ghost Demon Course jiao. Tempat ini masih puluhan ribu mil jauhnya dari habitatnya, tetapi dengan kecepatannya, ia seharusnya dapat mengejarnya dengan sangat cepat. Ketika Long Chen pergi, Sumo segera mengejarnya. Jika dia membiarkan Long Chen melarikan diri hari ini, maka dia tidak tahu kapan dia akan bisa menemukannya lagi. Sumo terlalu kuat, dan Long Chen tidak ingin bertarung dengannya. Melihat Sumo semakin dekat, Long Chen langsung menggunakan Blood Escape. Kecepatan itu langsung membuat Sumo tertinggal jauh di belakang. Melarikan diri dari seni, melihat Long Chen menghilang dengan cepat, Sumo merasakan sakit yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa begitu Long Chen pergi, mustahil untuk menemukannya lagi. Long Chen, kamu mungkin tidak tahu, tapi Yesuan telah jatuh ke tangan Istana Kaisar Dong. Pada saat ini, Sumo meraung di belakang Long Chen. Long Chen berhenti sejenak dan berhenti menggunakan Blood Escape Art. Terpisah puluhan ribu meter, Sumo sudah menjadi titik yang hampir tak terlihat. Apakah tamu? Napas Long Chen menjadi berat. Dia tidak ingin membunuh Sumo, jadi dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Dia hendak pergi, tetapi Sumo tiba-tiba mengeluarkan pesan seperti itu. Sumo tersenyum. Ia menatap Long Chen dengan ibadah berkata, orang-orang dari Istana Kaisar Dong, salah satu dari sepuluh besar dalam daftar bakat surgawi, Cutiang-e, di penyelesaian alam bela diri ilahi LF6. Ia memiliki senjata alam bela diri ilahi ke-8, pedang langit cerah. Bahkan penguasa Istana Neter hanya bisa membawa sepatunya. Yesuan sekarang ada di tangannya, menunggumu untuk menukarkan Crimson Blood Sky Desolation dan keterampilan pertempuran tanpa nama. Jangan terlambat. Jika Yesuan meninggal saat itu, itu akan menjadi kesalahanmu. Long Chen mengepalkan tangannya dan bernapas dengan berat. Jejak samar darah mulai muncul di matanya. Cutiang-e, Yesuan tertangkap. Long Chen hanya perlu kembali ke Neter Mansion untuk mencari tahu. Aku akan menunggumu di kota utama Neter Spirit. Dia ingin melepaskan saudaranya terlebih dahulu dan menghentikan Cutiang-e, tetapi saudaranya Yesuan tidak melarikan diri. Dia ada di tanganku. Apakah kamu akan datang ke kota utama Neter Spirit? Haha, jika kamu tidak datang lebih dulu, bocah ini mungkin akan mati di depan saudara perempuannya. Selamat tinggal, kata Sumo sambil tersenyum, berbalik dan pergi, tidak lagi mengejar Long Chen. Di samping keduanya, tanah tiba-tiba berguncang. Long Chen berbalik. Setelah menggunakan Blood Escape Art, dia bergegas keluar dari Neter Spirit Forest dalam waktu yang sangat singkat. Long Chen, apakah kamu benar-benar akan kembali ke Neter Mansion? Kiten bertanya dengan cemas. Tentu saja. Mereka tertangkap karena aku. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Bagaimana jika Sumo berbohong padamu? Long Chen merenung sejenak dan berkata, dia tidak mungkin berbohong padaku. Dari matanya, aku bisa melihat bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Yesuan seharusnya berada di kota prefektur, dan saudara baikku Yesuan dimanfaatkan oleh keluarga Su dan dibawa ke kota utama Neter Spirit. Sumo benar-benar berani. Dengan orang sekuat itu di Istana Kaisar Dong, dia masih berani mengingini harta karun itu. Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat ke arah Neter Mansion, dia melangkah maju dengan tegas. Tapi, bukankah kau akan pergi ke Istana Kaisar Dong, lalu ke wilayah Kaisar Barat untuk mencari Lingki, yang sudah lama kau temui? Anak kucing itu tidak keberatan dan menggodanya. Long Chen berhenti. Setelah waktu yang lama, dia terus bergerak maju, semakin cepat. Si kecil akan memaafkanku. Dia menungguku. Di satu sisi ada kekasih yang selama ini diikutinya, dan di sisi lain ada saudara lelakinya dan tuannya yang memiliki hubungan aneh dengannya. Sekarang, mereka dalam bahaya karena dia. Apapun yang terjadi, Long Chen harus kembali ke Neter Mansion. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, Long Chen tidak akan melepaskan mereka yang menculiknya. Bahkan para ahli Istana Kaisar Dong pun ikut pindah. Mereka benar-benar sangat menghargaiku. Menggunakan metode ini untuk memikatku ke kota prefektur. Mereka benar-benar mengenalku dengan baik. Mereka tahu bahwa aku, Long Chen, akan pergi apapun yang terjadi. Darah Long Chen mengalir di hatinya. Butuh waktu lebih dari sebulan baginya untuk pergi dari prefektur Blue Flames ke Neter Mansion. Waktu tidak menunggu siapapun. Long Chen harus bekerja keras dan terus maju. Dia bahkan menggunakan blood escape dan time reversal saat dia punya waktu. Tingkat ke-6 Alam Bela Diri Ilahi dan Tubuh Emas Tertinggi. Prajurit seperti itu tidak dapat dibunuh. Hanya dengan membunuh jiwanya dia bisa mati. Dan dia memiliki senjata yang sangat kuat. Wah, ku pikir kau akan mati di sini saat kau kembali kali ini, kata Kiten secara misterius. Mengapa? Itu intuisi Tuan Kucing, kata Kiten tegas. Saat ini, Kiten berada di bahu Long Chen. Long Chen tersenyum. Ia menamparkan Kiten dan berkata, Baiklah, sebelum aku mati, aku harus menyeret seseorang bersamaku. Itu kamu. Saat kita sampai di kota hantu, kamu menyelinap masuk dan melihat apakah Yesuan ada di sana. Anak kucing itu terdiam. Kau, kau menyiksa anak kecil, katanya sambil berlinang air mata. Kau sudah tua. Apa kau masih anak-anak? Long Chen meliriknya dengan jijik. Hembusan angin bertiup kencang. Long Chen berubah menjadi bayangan abu-abu. Melihat Long Chen kembali dengan begitu tegas, Kiten tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak mengkhawatirkan hidupmu sendiri? Kematian. Memangnya kenapa? Aku sudah mati berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya aku masih selamat. Aku tidak bisa melakukannya. Seorang prajurit alam bela diri ilahi tingkat enam dapat membunuhku. Tapi kau bahkan tidak bisa membunuh sumo, yang berada di tingkat keempat alam bela diri suci, kata Kiten. Kau salah. Cepat atau lambat dia akan mati. Long Chen menjawab dengan dingin. Tiba-tiba dia mempercepat langkahnya. Anak kucing itu menjerit dan memeluk leher Long Chen, hampir terlempar. Dalam waktu kurang dari sebulan, Long Chen kembali ke Neter Mansion. Dia tidak bisa pergi ke formasi transmisi milik bangsawan lain dan langsung kembali ke Neter Mansion. Dengan statusnya, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Jadi, dia hanya bisa bergegas kembali dengan cara yang sederhana. Selama waktu ini, Sumo dan Su yang seharusnya kembali ke kota utama Gosrace. Sumo meminta Long Chen untuk pergi ke kota utama Ras Hantu karena dia ingin mendapatkan benda itu di tangan Long Chen sebelum orang-orang Istana Kaisar Dong mendapatkannya. Orang-orang Istana Kaisar Dong menganggap Yesuan sebagai ancaman, dan mereka juga menganggap Yesuan, yang mirip dengan Yesuan dalam benak Long Chen. Dia yakin bahwa Long Chen akan datang ke kota utama Ras Hantu. Long Chen akan datang. Kali ini, dia datang dengan niat membunuh. Tidak seperti ujian pedang sebelumnya, niat membunuh Long Chen membara dengan ganas di dalam hatinya. Kota utama berwarna hijau milik Gosrace muncul dalam penglihatan Long Chen. Berdiri di kaki kota utama Gosrace, Long Chen tidak mendekat pada awalnya. Dengan kesadaran ilahi sumo, mereka pasti akan tahu kapan Long Chen datang. 2018 Kiten juga merupakan salah satu master dari Void Dragon Talisman. Long Chen dan Kiten terhubung melalui Void Dragon Talisman. Ketika Kiten pergi dengan Void Dragon Talisman, Kiten tampaknya telah menjadi mata Long Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat Long Chen hendak memasuki kota utama Roh, Kiten mengambil jimat naga Void dari dada Long Chen dan jatuh ke tanah. Bukankah kau memintaku untuk masuk dan memeriksanya terlebih dahulu? Tanya Kiten acuh tak acuh. Long Chen hanya bercanda saat mengatakan itu. Aku sendiri yang akan masuk, jadi kamu tidak akan terbunuh sedetik pun setelah masuk. Meskipun kamu seekor kucing, kucing manapun yang mendekati mereka akan terbunuh, kata Long Chen. Dia bertanya-tanya apakah sumo dan yang lainnya berada di kamp pelatihan tentara dunia bawah atau rumah raja. Gunung pisau dan lautan api macam apa yang mereka tunggu. Jika mereka berani mengambil daging dari mulut cutiang, itu berarti rencana mereka adalah mengambil barang-barang Long Chen dan membunuh Long Chen dan Yesuan pada saat yang sama. Jika tidak, bahkan mereka akan berada dalam situasi yang paling berbahaya. Anak kucing itu menatap Long Chen sebentar, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Long Chen masih mengkhawatirkan keselamatannya. Setelah waktu yang lama, dia tertawa meremehkan dan berkata, Wah, tidakkah kamu pikir kamu meremehkan Tuhan Kucing? Para idiot kecil di alam bela diri dewa ingin menemukan Tuhan Kucing dengan indera ilahi mereka. Aku telah menelan begitu banyak kristal ilahi baru-baru ini, Tuhan Kucing tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hmm, Long Chen sedikit terkejut. Kesadaran ilahi mereka tidak dapat menemukanku. Bahkan kesadaran ilahi terbagi menjadi beberapa tingkatan. Misalnya, seorang prajurit di tingkat kedua alam bela diri ilahi tidak akan pernah dapat melihat bahwa seorang prajurit di tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi ada di belakangnya. Ini adalah prinsip yang sama. Baiklah, aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Lihat saja Master Chet memamerkan kekuatannya. Setelah mengatakan itu, Kiten mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Setelah beberapa kali berkedip, ia memasuki kota utama roh. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kalau tidak, dengan keempat kakinya yang berwarna merah muda, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlari ke tempat yang ingin dituju Long Chen. Mari kita pergi ke kamp pelatihan tentara Neterwar terlebih dahulu. Pada saat ini, Kiten sudah tidak terlihat. Orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Long Chen sekarang berada di bagian timur kota. Setelah memasuki kota, tidak jauh dari sana terdapat kamp pelatihan Legion Neterwar. Kiten berjalan di sekitar kamp pelatihan Legion Neterwar, termasuk istana tinta umu tempat sumo sering berkunjung, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan mereka. Pada saat ini, mata Kiten seperti mata Long Chen. Jika mereka tidak berada di kamp pelatihan Legion Neterwar, maka mereka pasti berada di istana-istana. Sekarang setelah Yesuan pergi, istana-istana hampir lumpuh. Tanpa berkata apa-apa, Kiten bertindak sebagai pekerja bebas dan berlari ke arah Kastelans Mansion lagi. Jarak yang pendek membuatnya terengah-engah. Kastelans Mansion sudah terlihat. Menara indah berwarna-warni masih ada di sana, tetapi orang-orangnya telah berubah. Dengan susah payah, Kiten berlari ke Kastelans Mansion. Ia beristirahat sebentar, mengumpat sebentar, lalu berjalan ke Kastelans Mansion. Jika ia tahu sebelumnya, ia tidak akan menawarkan diri untuk berlari lebih dulu. Rumah istana adalah tempat yang paling mungkin bagi mereka untuk tinggal. Ayo kita pergi ke istana Tinta Ungu. Kurasa mereka akan ada di sana. Berhati-hatilah saat mendekati sana, kata Longchen. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Anak kucing itu berkata dengan suasana hati yang buruk. Ia berlari langsung ke istana Kastelan, dan istana Tinta Ungu sudah terlihat. Mereka ada di dalam, tapi, tak lama kemudian, Longchen menerima informasi dari mata Kiten. Anak kucing itu mendekat dengan hati-hati lalu memanjat tembok. Dari atas tembok ini, orang bisa melihat sebagian besar pemandangan di dalam Aula Suan Ungu. Saat ini, ada total dua orang di dalam Aula Suan Ungu. Sumo sebenarnya tidak ada di sini. Menurut akal sehat, dengan identitas Sumo, dia seharusnya bisa pergi ke Universitas Transmission Array. Bahkan jika dia tidak bisa langsung pergi ke Serene Hell Mansion, dia bisa saja keluar dari kota prefektur di sebelah Serene Hell Mansion. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Longchen. Selain itu, dia sendiri cepat, jadi menurut akal sehat, dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Longchen pertama-tama mengesampingkan masalah Sumo. Kiten juga sedikit gugup ketika dia begitu dekat dengan kekuatan pihak lain. Dia tetap tidak bergerak. Di Istana Tinta Ungu, salah satu dari dua orang itu, tentu saja, Yesuan. Dia duduk di kursi kayu dengan kepala terkulai ke bawah. Wajahnya pucat dan giginya terkatuk. Tampaknya ada kemarahan dan kengganan yang tak terbatas di dalam hatinya. Dia bukan lawan mereka, tetapi itu karena dia masih muda. Pada waktunya, kultifasinya juga akan mengejar yang lain. Itu hanya masalah waktu. Kau benar-benar jenius. Di bawah kendaliku, kau juga bisa menembus tingkat kedua alam bela diri ilahi. Lagipula, kau telah mencapai alam kesadaran ilahi. Kau memiliki pemahaman awal tentang kesadaran ilahi, tetapi tanpa kesempatan untuk mengisi kembali jiwa ilahimu dengan permata ilahi, itu pasti sangat sulit. Di sebelahnya adalah Su Yang dari keluarga Su, yang mengenakan jubah merah menyala dan tampak tegap dan hangat. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara, Su Yang. Kekuatan Su Yang setara dengan Sumo. Bahkan karena dia adalah kepala keluarga, dia telah mengumpulkan dan memperoleh lebih banyak hal. Yesuan mendengus dingin dan tidak menjawab. Setelah waktu yang lama, dia mengatupkan giginya dan berkata, dengan menyandera yang lemah, kamu membuat jebakan untuk menarik pihak lain, sehingga kamu bisa mendapatkan harta karun. Aku benar-benar meremehkan cara keluarga Su Mu melakukan sesuatu. Su Yang tertawa terbahak-bahak. Ia membelai jenggotnya yang panjang dan berkata dengan penuh emosi, kita bukan apa-apa. Kita hanya mengambil ikan kecil yang terlewatkan oleh para ahli istana Kaisar Dong. Kita hanya meniru Cu Tiang. Tapi kurasa jika Long Chen kembali, ia akan datang ke sini terlebih dahulu. Bagaimanapun, kota prefektur itu seperti neraka baginya. Tidak tahu malu. Yesuan mengumpat dan menundukkan kepalanya. Sayang sekali Sumo dipanggil ke kota prefektur beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu mengapa mereka memanggil Sumo. Aku mendengar dari Sumo bahwa bocah bernama Long Chen itu sangat kuat. Ketika dia pergi, dia mengatakan kepadaku untuk berhati-hati. Jarang sekali melihat seseorang yang bisa membuat Sumo begitu berhati-hati, jadi aku sangat penasaran dengan Long Chen ini. Yesuan tertawa dan berkata, seharusnya begitu. Kekuatan Long Chen tidak akan sesederhana yang kau kira. Kau ingin memanfaatkanku, seorang Yesuan, untuk mendapatkan Blood Red Sky Desolation dan Nameless Battle Skill. Biar ku katakan padamu, kau masih jauh dari itu. Benarkah begitu? Su yang melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, ku dengar dia berlatih teknik melarikan diri yang sangat kuat, dan kecepatannya dalam sekejap jauh melebihi Sumo. Jadi aku sudah menyiapkan benda paling berharga dari keluarga Su, yang telah kita simpan selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk mengeluarkannya. Apa itu? Yesuan terkejut. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan wajahnya memucat. Apakah itu jimat domain falet? Jimat domain falet dapat membentuk batas domain falet. Misalnya, domain kesunyian kakek dugu bahkan lebih kuat. Pada dasarnya, mustahil untuk melarikan diri dari batas domain falet tanpa 10 hari, kecuali batas domain falet dilanggar. Kau cukup berpengetahuan. Benar, ini adalah jimat falet domain milik keluarga suku. Selama dia memasuki istana falet, aku bisa membuatnya tidak bisa pergi selama 10 hari. Aku punya waktu 10 hari untuk membunuhnya, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Metode melarikan diri apa? Di mataku, kematian adalah satu-satunya jalan keluarnya. Su yang berkata sambil tersenyum. Tercelah, Yesuan menegur dengan marah. Karena kamu sudah tahu, maka aku tidak bisa membiarkanmu berbicara. Nanti kamu bisa merusak rencanaku. Su yang adalah orang yang berhati-hati. Untuk mencegah Longchen mengetahui tentang batas wilayah falet terlebih dahulu, dia hanya bisa menutup mulut Yesuan. Jangan khawatir, sekarang kau adalah alat tawar menawarku. Sebelum aku membunuh Longchen, aku tidak akan menyakitimu. Namun jika kau ingin berbicara, tunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Seluruh aula istana falet adalah tempat di mana domain Su yang dipenjara. Jika dia tidak mengizinkan Yesuan berbicara, Yesuan bahkan tidak akan bisa membuka mulutnya. Semua ini berada di bawah jangkauan penglihatan Longchen. Jimat domain falet. Longchen merasa sakit kepala. Jika dia ingin menyelamatkan Yesuan, dia harus bergegas masuk. Namun, dengan keberadaan jimat domain falet, dia tidak akan bisa keluar. Tidak peduli apa, merupakan hal yang hebat untuk bisa mendapatkan beberapa informasi terlebih dahulu. Terlebih lagi, Sumo tidak berada di kota roh utama. Jika hanya untuk menghadapi Su yang saja, aku masih bisa bertarung. Longchen mengepalkan tinjunya dan pergi ke arah istana raja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia sangat cepat. Meskipun ada orang yang datang dan pergi di jalan, tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Orang-orang di kota itu membicarakan tentang perubahan mengejutkan yang terjadi baru-baru ini. Masalah makam pembunuh dewa telah menyebar secara bertahap. Karakter Longchen yang menentang alam telah lama dibicarakan. Waktu benar-benar menunjukkan isi hati seorang pria. Aku tidak menyangka Marsal Sumo akan menjadi orang seperti itu. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi orang yang paling mencintai Lord Yesuan. Bajingan seperti itu harus dipotong-potong. Sekarang Tuan Yesuan dipenjara oleh orang-orang istana Kaisar dong, siapa yang bisa menyelamatkannya? Longchen itu sangat luar biasa. Kudengar dia hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi, tetapi penampilannya di makam pembunuh dewa mengejutkan semua orang. Dia adalah pemenang terbesar, tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi harta karun itu, dia telah jatuh ke dalam situasi seperti itu. Aku berkata, apakah menurut Mu Longchen akan pergi ke prefektur untuk menyelamatkan Tuan Yesuan yang cantik? Ketika ditanya pertanyaan ini, orang-orang saling berpandangan. Jika dia pergi, dia akan mati. Tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Ahli bernama Cu Tiangye sangat terkenal di Istana Kaisar dong. Meskipun dia terlihat lembut, dia sebenarnya kejam dan tegas. Longchen adalah sosok yang menantang surga, dan sudah waktunya baginya untuk tumbuh dengan cepat di buayan. Cu Tiangye pasti akan membunuhnya saat dia masih dalam buayan untuk mengkonsolidasikan posisinya di wilayah Kerajaan Timur. Ketika sampai pada masalah ini, wajah orang-orang sedikit pucat. Sejujurnya, tidak ada orang yang tidak peduli dengan kehidupannya sendiri, jadi mari kita tunggu keajaiban. 1019 Dalam perjalanan, Longchen melupakan isi pembicaraan mereka. Sebaliknya, dia memikirkan kesempatan berikutnya. Dia harus menyelamatkan semua orang, tetapi dia punya cara. Dia bukan orang buta. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, di mana terdapat perbedaan kekuatan yang besar, lebih baik menggunakan otaknya daripada kekuatannya. Jika aku tidak masuk, akan sangat sulit untuk menyelamatkan Yesuan. Jika aku bisa masuk, aku tidak bisa keluar. Apa yang harus kulakukan? Sepanjang jalan, Longchen telah memikirkan masalah ini. Pada saat ini, Kiten sudah keluar dari rumah tuan kota dan bertemu dengan Longchen. Longchen bertanya, apa jimat alam ungu ini? Itu semacam jimat. Itu semacam jimat pengekang. Itu seperti pembatasan. Itu bisa membentuk benteng transparan di area kecil yang sangat sulit ditembus. Namun, itu berguna untuk pertahanan dan kurungan. Mendengarkan nada bicara Kiten, sepertinya dia agak meremehkan benda ini. Maksudmu, kau punya cara untuk menghancurkan jimat alam ungu ini? Tanya Longchen. Bukan aku, tapi kamu. Dasar bodoh, tanduk naga iblis bertanduk merah sangat tajam. Konon tanduk itu bisa menembus dunia. Tanduk itu khusus menembus wilayah semacam ini. Jadi, kamu tidak perlu khawatir sama sekali tentang jimat alam ungu. Kalau si bodoh itu tahu lebih banyak tentang darah merah abadi milikmu dan tahu bahwa itu berasal dari naga iblis bertanduk merah, dia tidak akan begitu naif menggunakan jimat alam ungu kecil untuk menjebakmu. Terima kasih banyak. Longchen sangat gembira. Dengan ini, dia sepenuhnya berharap bisa menyelamatkan Yesuan dan lolos tanpa cedera. Sumo, Su Yang, kalian sudah merencanakan banyak hal. Kalau bukan karena Kiten, aku mungkin sudah jatuh ke dalam perangkap kalian, tapi sekarang. Setelah mendengarkan percakapan antara Su Yang dan Yesuan, semuanya berada dalam genggaman Longchen. Dalam waktu yang sangat singkat, Longchen langsung menyerbu ke dalam jangkauan indera ilahi Su Yang. Indera ilahinya mencapai tujuh li penuh, hampir mendekati tingkat kelima alam bela diri ilahi. Jika dia mempertahankan jangkauan indera ilahi yang begitu jauh untuk waktu yang lama, itu akan sangat sulit, jadi dia hanya mempertahankan jangkauan satu li. Begitu Longchen keluar, dia langsung berdiri di depan istana Zixuan. Dapat dilihat seberapa cepat kecepatannya. Berdiri di depan istana Zixuan, di dalam, Su Yang dan Yesuan berdiri bersamaan. Wajah Su Yang dipenuhi kegembiraan, sementara wajah Yesuan dipenuhi kekhawatiran. Dia ingin mengatakan sesuatu dan mengingatkan Longchen untuk tidak masuk, tetapi di bawah penahanan Su Yang, dia tidak bisa melakukannya. Akibatnya, ekspresi Yesuan tampak agak garang. Dia terus menggelengkan kepalanya ke arah Longchen, dan air mata mengalir dari matanya. Longchen telah menyelamatkannya beberapa kali, tidak perlu baginya untuk menyelamatkannya seperti ini. Pada akhirnya, kau tetap datang. Aku akan membuatnya singkat. Jika kau memberiku Scarlet Bloodhaven Wasteland dan Nameless Battle Skill, aku akan mengembalikan Yesuan kepadamu. Su Yang berkata dengan suara yang jelas. Longchen tidak masuk sejak awal. Dia mengamati pihak lain sebentar, mencibir dan berkata, Apakah menurutmu aku, Longchen, bodoh? Jika aku memberimu sesuatu, itu pasti akan menyebar. Pada saat itu, kalian semua akan menjadi tikus jalanan. Bahkan jika kalian mendapatkan harta karun itu, kalian tidak akan bisa hidup dengan damai. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Keluarga suku tentu punya cara untuk melindungi diriku. Su Yang berkata dengan ekspresi tenang. Dia menunggu Longchen masuk, tetapi Longchen tampaknya tidak berniat masuk. Saat menoleh, dia melihat Yesuan menggelengkan kepalanya sepanjang waktu. Masuklah dan bicaralah. Tujuanku hanya dua hal itu. Kau tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan hal-hal itu, jadi jangan serakah. Karena kau telah mengembangkan formasi pedang pembunuh dewa, berikan padaku hal-hal itu dan aku akan segera memberikannya kepadamu. Itu akan menjadi akhir yang bahagia untuk semua orang. Seperti yang diharapkannya, Longchen benar-benar tidak tahu apa-apa dan terus berjalan masuk. Dan saat ini, Su Yang sangat gembira di dalam hatinya, sementara Yesuan sangat gugup hingga hampir mati. Tidak peduli bagaimana dia mengingatkannya, Longchen tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Ketika Longchen melangkah ke pintu masuk Aula Zixuan, kedua belah pihak tiba-tiba menjadi heboh. Pada saat ini, Su Yang buru-buru membentuk segel dengan tangannya dan mengaktifkan jimat domain ungu di tangannya, sementara Longchen tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir dan langsung berputar di belakang Su Yang. Karena Su Yang ingin mengaktifkan jimat domain ungu, dia tidak pergi untuk mencegat Longchen. Longchen segera tiba di samping Yesuan. Awalnya, Yesuan dikurung oleh Su Yang. Setelah Su Yang fokus mengaktifkan jimat domain ungu, dia tidak lagi memenjarakan Yesuan. Dalam waktu singkat ini, jimat domain ungu diaktifkan, dan Longchen berhasil menyelamatkan Yesuan. Keduanya berhasil mencapai tujuan mereka. Su Yang sama sekali tidak gugup. Menurutnya, Yesuan telah menyelesaikan perannya. Perannya adalah menarik Longchen masuk. Sekarang Longchen telah masuk, dia tidak bisa keluar. Bahkan jika Longchen menyelamatkan Yesuan, lalu kenapa? Dia tetap tidak bisa keluar. Setelah Longchen menjauh dari Yesuan dan melangkah mundur beberapa langkah, riak ungu transparan, seperti gelombang air, menutupi seluruh dinding bagian dalam aula ungu Suan, membentuk ruang tertutup. Di pintu masuk, ada juga lingkaran ungu transparan yang berfluktuasi, sehingga mustahil bagi siapapun untuk keluar. Longchen berpura-pura terkejut dan meninju gelombang cahaya ungu transparan itu. Tiba-tiba, membran seperti gelombang itu runtuh, sepenuhnya menghilangkan kekuatan pukulan Longchen, tetapi masih sangat kuat. Bahkan ada kekuatan kuat yang memantul kembali ke arah Longchen, mengguncang Longchen. Ketika Yesuan dapat membuka mulutnya, semuanya sudah terlambat. Yesuan melihat semua ini dengan ekspresi tercengang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Saudara Chen, kali ini aku telah melibatkanmu. Ini adalah jimat domen ungu dari klan Ye. Tanpa waktu sepuluh hari, kamu tidak akan bisa keluar. Di sisi lain, Su yang juga tersenyum dan berkata, Maaf, aku baru saja berbohong kepadamu. Klan suku benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi aku hanya bisa membunuh kalian berdua dan kemudian mengambil barang-barangnya. Kalau begitu, semuanya akan aman. Wajah Yesuan pucat pasi. Tidak masalah jika sesuatu terjadi padanya, tetapi dia telah melibatkan Longchen. Namun, semuanya berada di bawah kendali Longchen. Dia menepuk bahu Yesuan dan berkata, Tidak ada yang perlu ditakutkan, kamu bisa memasuki alam void besar terlebih dahulu. Mengenai cara keluar, aku tidak percaya kita tidak bisa keluar setelah membunuh Su yang ini. Memang, membunuhnya juga merupakan cara untuk keluar. Yesuan terkejut. Candaan Longchen terlalu berlebihan. Su yang berada di tingkat keempat lengkap alam bela diri ilahi, seseorang yang dekat dengan kesengsaraan angin terlupakan. Di masa lalu, yang paling bisa dihadapi Longchen adalah tingkat ketiga lengkap alam bela diri ilahi. Mungkinkah kekuatan Longchen telah meningkat lagi? Namun, Yesuan tidak merasakan aura keilahian dari tubuh Longchen. Dengan kata lain, Longchen tidak memiliki akal ilahi. Kakak Chen, Yesuan masih tidak percaya diri. Dialah yang menyebabkan Longchen berakhir seperti ini. Jika kau tidak percaya padaku, ayo kita pergi dan selamatkan adikmu bersama-sama. Apakah kau tahu apa itu iman? Longchen tiba-tiba berkata dengan nada serius. Saya mengerti. Memikirkan karakter Longchen, Yesuan tiba-tiba mengerti mengapa Longchen bisa begitu menentang kodratnya. Itu ada hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan Longchen adalah bahwa sebelum kebenaran terungkap, dia sama sekali tidak akan jatuh. Bahkan jika Suyang yang memiliki alam Valet Domain, dia tidak akan jatuh. Aku percaya padamu. Kata Yesuan, di bawah daya tarik alam kekosongan besar Longchen, dia memasuki tempat yang paling aman, alam kekosongan besar. Di tempat ini, bahkan jika Longchen mati, Kiten masih bisa membawa Yesuan keluar. Setelah Yesuan menghilang, Suyang sedikit terkejut dan berkata, ada harta karun yang bisa membiarkan orang yang masih hidup masuk. Ini juga hal yang baik, itu milikku. Kamu terlalu banyak berpikir. Longchen mundur beberapa langkah dan menghadap Suyang. Pada saat ini, aura Suyang melonjak seperti sumo. Dia telah memasuki kondisi pertempuran, seluruh tubuhnya terbakar dengan api ungu. Di ruang kecil ini, Suhu naik dengan cepat, mencapai puncaknya dalam sekejap. Panas ini tidak dapat dilepaskan. Bagi Suyang, itu adalah hal yang baik, tetapi bagi Longchen, itu adalah hal yang buruk. Salah satu alasan mengapa keluarga Su menghargai jimat batas ungu adalah karena garis keturunan mereka. Nyala api apapun bisa menyelimuti seluruh alam domain valet, membuat Longchen tidak punya cara untuk melarikan diri. Ku dengar kau pernah bertarung dengan sumo. Dia bilang kekuatanmu tidak buruk, dan kau punya kekuatan untuk melukainya. Karena itu kau, biarkan aku mencobanya. Suyang tertawa. Dengan waktu sepuluh hari, dia bisa benar-benar menguras abis tenaga Longchen sampai mati. Sumo sebelumnya juga memiliki keyakinan untuk membunuh Longchen, hanya saja dia tidak memiliki keyakinan untuk mengejar teknik melarikan diri Longchen. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Scarlet Blood Sky Desolation muncul di tangan Longchen. Dia melambaikannya dengan lembut, dan Longchen merasa seolah-olah dia sedang memegang kehidupan baru, naga iblis bertanduk merah. Kekuatan tempurnya yang melonjak terjalin dengan miliknya sendiri. Scarlet Blood Heaven was talent. Mata Suyang membara. Tanpa berkata apa-apa, Longchen mengaktifkan formasi pedang pembunuh dewa. Kali ini, lebarnya tidak lagi seribu meter, tetapi seluruh alam valet dikelilingi sepenuhnya oleh formasi pedang pembunuh dewa miliknya. Di tanah, ada formasi susunan yang mengambang. Formasi pedang pembunuh dewa. Mata Suyang semakin membara. Jangan khawatir, itu semua milikmu. Mata Longchen sedikit merah. Sekarang bukan saatnya untuk membunuh Suyang, kalau tidak, dia pasti tidak akan sopan. Pada saat ini, sayap api umu tumbuh dari punggung Suyang, dan setara dengan Sumo. Dari sudut pandang pertempuran, Suyang dan Sumo sebenarnya tidak jauh berbeda. Laut Pedang. Longchen dengan tegas mengaktifkan Laut Pedang, tanah terlantar surga darah merah di tangannya menusuk ke dalam formasi pedang pembunuh dewa di bawah kakinya, dan dalam sekejap, miliaran rune berbentuk pedang melonjak, berubah menjadi garis-garis pedang kimerah darah yang membubung ke langit dari formasi pedang pembunuh dewa, dalam sekejap menenggelamkan seluruh alam domain valet. Serangan yang dahsyat. Di ruang sempit ini, Suyang sama sekali tidak bisa menghindar. Dia segera menggunakan sayap umunya untuk mengelilingi dirinya, tetapi kekuatan formasi pedang pembunuh dewa sepenuhnya terfokus pada alam domain valet, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh Suyang. 1020. Selamat tinggal. Tiba-tiba, ketika Suyang sedang melawan lautan pedang, dia tiba-tiba mendengar suara seperti itu. Pada saat ini, ada puluhan ribu pedang yang menerobos serangannya dan menyerang tubuhnya. Meskipun Suyang kuat dan tubuh fisiknya tidak lemah, dia masih terluka. Jika berada di lingkungan yang luas, dia masih bisa bersembunyi, tetapi di mana dia bisa bersembunyi sekarang? Tinju api penyucian ungu. Sama seperti Sumo, dia meninju, akhirnya menghancurkan pedang-pedang di sekitarnya. Namun pada saat ini, seluruh alam domain ungu seperti balon yang tiba-tiba meledak. Semua energi mengalir ke dalam lubang, dan ketika Suyang bereaksi, seluruh istana Ziksuan telah hancur total, dan Longchen telah menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menghancurkan alam domain ungu? Saat ini, tubuh Suyang dipenuhi luka pedang. Wajahnya pucat dan hatinya sedingin es. Tidak mudah baginya untuk menyempurnakan rencananya. Tetapi sebenarnya gagal. Tidak, ini kesempatan terakhir. Longchen ada di Neterward Manor, dia pasti tidak akan berani bersuara. Memikirkan hal ini, Suyang menerima kenyataan ini. Dia berpikir sejenak, dan hanya bisa mengaitkan masalah itu dengan Citian Huang. Hanya senjata seperti itu yang memiliki ketajaman untuk menembus alam domain ungu. Suyang menyebarkan akal ilahinya. Di sana, setelah menemukan Longchen yang benar-benar melarikan diri, Suyang buru-buru mengejarnya. Meskipun dia terluka, kecepatan normalnya masih lebih cepat dari Longchen. Setelah Longchen meninggalkan kota, sebuah titik kecil muncul di belakangnya. Dia tahu bahwa Suyanglah yang menyusulnya. Dengan kecepatannya, dia memperkirakan bahwa dia akan ditangkap oleh Suyang dalam seperempat jam. Pada saat itu, itu akan menjadi pertempuran sampai mati lagi. Mereka tidak lagi berada di kota utama spekter, tetapi di hutan belantara. Semua orang bisa bertarung sesuka hati. Dia sudah tertangkap, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak mengecewakan Yesuan. Longchen memang telah melarikan diri. Formasi pedang pembunuh dewa tadi benar-benar tidak normal. Yesuan menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Longchen semakin jauh. Itu mudah. Longchen tersenyum. Dia mengeluarkan peta kristal yang diberikan Yesuan kepadanya dan menunjuk, kota pembakaran langit, apakah ini jalannya? Mengapa kamu pergi ke kota utama? Yesuan tidak bereaksi sejenak. Dia teringat bahwa Longchen sepertinya pernah meminta peta seratus kota utama di Neterward Mansion kepada Yesuan saat dia berada di makam dewa pembantai. Longchen tidak mengatakannya secara langsung karena dia tidak yakin apakah ada petir neraka pengejar jiwa emas di antara batu Neterward. Langkah selanjutnya adalah merencanakan untuk pergi ke kota prefektur dan menyelamatkan adikmu. Aku ingin memiliki satu alat tawar-menawar lagi sebelum aku pergi, jadi aku akan pergi ke kota pembakaran langit untuk mencoba peruntunganku. Mengenai apa yang harus dilakukan, kau akan tahu saat kau sampai di sana. Yesuan mengangguk. Longchen selalu menjadi orang yang dapat diandalkan. Meskipun Longchen dan Yesuan tahu bahwa akan sepuluh kali lebih sulit untuk menyelamatkan Yesuan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau menyerah. Bagaimanapun, Yesuan adalah saudara kandungnya, dan bagi Longchen, dia adalah kakak perempuan yang baik dan murah hati. Dia juga sifunya dalam nama, meskipun satu-satunya hal yang dia lakukan adalah memberi Longchen kesengsaraan pembunuhan dan darah mengambang. Itu sudah cukup. Betapapun sulitnya, aku ingin belajar darimu. Aku tidak akan menyerah bahkan jika aku mati. Yesuan tiba-tiba berkata. Longchen mengangguk. Su yang menyusul, Yesuan mengingatkan. Lalu, Longchen tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan berkata, Iblis tua, selamat tinggal. Dengan mengatakan itu, Longchen mengaktifkan blood escape dan berubah menjadi seberkas cahaya merah, menghilang di cakrawala di depan mata Su yang. Teknik melarikan diri ini sungguh menakjubkan. Su yang tidak bisa tidak mengaguminya. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Sumo. Longchen jelas merupakan lawan yang tangguh. Kalau tidak, klan Su-nya tidak akan kalah telak. Setelah mempersiapkan diri begitu lama, dia bahkan tidak mendapatkan keuntungan apapun sebelum Longchen melarikan diri. Arah itu adalah arah kota pembakaran langit. Mungkinkah dia menuju ke sana? Su yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya menjadi gelap dan dia berpikir, jika memang begitu, maka aku akan pergi ke kota pembakaran langit dan memberimu kejutan. Teknik melarikan dirimu akan menghabiskan banyak energi spiritual. Aku tidak percaya kau bisa bertahan lama. Kemudian, Sumo menggunakan kecepatan penuhnya dan mengejar Longchen. Dengan kecepatan Longchen saat ini, ia tiba di kota pembakaran langit dalam beberapa hari. Itu adalah kota yang bahkan lebih besar dari kota hantu. Kota itu dibangun di atas gunung dan bersinar terang. Kota itu seperti matahari di puncak gunung. Apakah ini kota pembakaran langit? Longchen merasa pasti ada sesuatu di kota itu yang menarik perhatiannya. Iya, penguasa kota terkuat di sini berada di alam bela diri ilahi tingkat 4 luar biasa. Komandan di sini berada di alam bela diri ilahi tingkat 4. Yesuan tahu banyak tentang hal itu. Itu bagus. Longchen masih bisa menjadi seorang prajurit di level ini. Dia mengeluarkan armor dunia bawah yang dia terima di Serene Hell Mansion dan memakainya. Dia tampak seperti seorang prajurit dari pasukan dunia bawah dan berjalan ke kota langit yang terbakar. Kam pelatihan tentara dunia bawah ada di arah ini. Longchen menemukan tempat itu. Dengan kecerdasannya, ia dengan cepat menyelinap ke kam pelatihan Serene Hell Mansion. Di sana juga ada pintu masuk ke Neter Battlefield, Neter Square, dan Neter Stoney. Setelah setengah hari, Longchen akhirnya tahu tempat itu. Orang-orang yang datang ke Neter Square semuanya berbeda. Ada berbagai macam orang. Longchen berada di alam bela diri ilahi LF1, jadi ia cukup menarik perhatian. Namun, kebanyakan orang hanya melihatnya sebagai seorang ahli. Terlebih lagi, dengan ilusi Kiten yang menimbulkan kerusakan, tak seorang pun mencurigai Longchen sama sekali. Tak lama kemudian, Kiten mengatakan sesuatu yang membuat Longchen gembira. Di Neter Stoney, ada listrik neraka pemburu jiwa yang serupa. Cepat kumpulkan. Tanpa berkata apa-apa, Longchen meletakkan tangannya di batu Neter. Petir emas menyambar di tangannya. Listrik neraka pemburu jiwa di batu Neter juga sangat lemah. Setelah merasakan adanya rasa persahabatan, listrik itu dengan senang hati berenang ke lengan Longchen dan menghilang. Listrik itu menyatu dengan listrik neraka pemburu jiwa asli Longchen di titik akupuntur di lengan kiri Longchen. Lapar. Itulah pesan dari Kilat Emas. Longchen sangat gembira. Saat dia diam-diam meninggalkan tempat pelatihan tentara Neter, dia mengeluarkan kristal ilahi dari alam virtual besar dan memberikannya kepada listrik neraka pemburu jiwa yang baru saja dia peroleh. Dengan kecepatan dua kali lipat dari listrik neraka pemburu jiwa, itu berarti bahwa ketika mereka memurnikan tubuh Longchen, kecepatan Longchen akan melonjak lagi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika aku menyerap seratus petir neraka pemburu jiwa ini dan memberi mereka makan dengan 30 ribu permata ilahiku, kecepatanku akan mencapai tingkat yang mengerikan. Pada saat itu, aku akan jauh lebih percaya diri untuk memasuki kota prefektur. Selain itu, ada rumah Neter terbesar di kota prefektur. Dilihat dari keterikatan dan penghormatan Little Gold terhadap tempat itu, itu seharusnya adalah tubuh asli Little Gold. Jika dia bisa menemukan semuanya, Sol Chasinghele Electricity pasti akan menjadi jurus yang ampuh bagi Longchen. Setidaknya dalam hal kecepatan, dia akan mampu tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Turun dari kota pembakaran langit, kristal-kristal suci di tangan Longchen masuk ke perut Little Gold. Sekarang, ukuran Little Gold telah berlipat ganda. Petir emas terus-menerus memurnikan tubuh Longchen, meningkatkan kecepatan Longchen. Dalam hal kekuatan fisik, darah esensi naga ilahi membuat tubuh Longchen kuat dan unggul. Selain itu, setiap kali ia naik level di alam bela diri ilahi, ia akan menyerap sepersepuluh dari darah esensi naga leluhur. Petir emas semacam ini benar-benar ajaib. Ye Suan tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Ia akhirnya tahu mengapa Longchen datang ke sini. Tiba-tiba, Longchen mendengar suara sesuatu yang merobek udara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu tidak lain adalah Su Yang. Dia benar-benar berhasil menyusul. Longchen perlahan punya ide. Karena Su Yang begitu bebas, maka, jadilah partner tandingku. Tetapi sekarang bukan saatnya. Longchen saat ini tidak yakin bahwa ia dapat menahan kekuatan Su Yang yang meledak-ledak. Bagaimanapun juga, Su Yang adalah seorang seniman bela diri di alam tertinggi seni bela diri. Nak, kamu mau kemana? Su Yang mendengus dingin. Dia bergegas ke depan Longchen dan melemparkan pukulan. Itu adalah tinju api penyucian ungu dari tingkat ilahi kelas 4. Jika kau ingin mengejarku, maka aku akan menunggumu di kota Azure. Longchen terkekeh. Dia mengaktifkan blood escape dan menghilang di depan Su Yang lagi. Su Yang sangat marah hingga dia hampir meledak. Kota biru, Su Yang sedikit khawatir. Apa yang dilakukan orang ini di kota Azure? Tanpa berpikir panjang, Su Yang mengejarnya. Keberadaan Longchen tidak terungkap. Hanya Su Yang yang tahu di mana dia berada. Dia masih memiliki kesempatan untuk membunuh Longchen. Setelah beberapa waktu, ketika keberadaan Longchen terungkap, Su Yang tidak akan ada hubungannya dengannya. Karena itu dia mengejarnya. Beberapa hari kemudian, Longchen tiba di kota Azure. Dengan menggunakan trik yang sama, Longchen memperoleh Soul Chasing Hell Thunder ketiga. Tubuh Longchen berangsur-angsur membesar dan lebih bersemangat. Efek temper pada kecepatan Longchen berangsur-angsur terlihat. Longchen menemukan bahwa kecepatannya berangsur-angsur meningkat. Tidak peduli berapa banyak kristal ilahi yang aku masukkan, semuanya akan menjadi kecepatanku. Target berikutnya adalah kota kosong. Setiap kali dia mencapai kota utama, Longchen akan menunggu Su Yang setelah mendapatkan sesuatu. Kadang-kadang, dia bahkan akan menggunakan Marsial Emperor Soul untuk bertarung dengan Su Yang untuk sementara waktu. Setiap kali ada saat kritis, Longchen akan pergi. Setiap kali dia bertemu dengan blood escape milik Longchen, Su Yang ingin muntah darah. Namun, ia perlahan-lahan menemukan satu hal. Kecepatan anak ini tampaknya semakin cepat. Dia jelas menunggu ku beberapa kali. Meskipun dia bingung, Su Yang harus terus mengejar. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Scarlet Blood Apocalypse dan Nameles Battle Skill ada di depannya. Dia tidak ingin menyerah. Saat mengejar kota-kota utama, Longchen memperoleh semakin banyak Soul Chasing Hell Lightning. Ia juga bergerak semakin cepat. Tentu saja, jumlah kristal ilahi di sakunya juga berkurang. Pada saat ia mengumpulkan lebih dari 50 helai Soul Chasing Hell Lightning, petir emas telah menyebar ke seluruh titik akupuntur di tangan kirinya. Ada banyak titik akupuntur di tangan kirinya. Pada saat yang sama, kecepatannya juga telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan kecepatanku saat ini, bahkan Su Yang tidak bisa mengalahkanku. Aku bisa menyingkirkannya tanpa menggunakan glutee scape. Terima kasih telah menonton!